Lin Long, Pena Tuasen segera mengerutkan kening karena dia belum pernah mendengar nama seperti itu. Dalam hatinya, orang dengan nama seperti itu pastilah bukan siapa-siapa. Namun, bagaimana dia berani memperlakukan pemuda di depannya sebagai bukan siapa-siapa? Lin Long, kamu bukan siapa-siapa. Beraninya kamu menyinggung tuanku, Pena Tuasen. Apakah kamu tidak tahu bahwa kami didukung oleh sekte musim semi-kuno? Bahkan jika ada seribu atau sepuluh ribu orang sepertimu, sekte musim semi-kuno kami dapat menghancurkanmu seperti semut. Pada saat ini, murid yang berbicara pertama kali di antara murid Pena Tuasen berteriak lagi. Kekuatan Lin Long secara alami mengejutkannya, tetapi menurut pendapatnya, sekte musim semi-kuno sangat kuat, dan seorang pemuda bukanlah apa-apa. Oleh karena itu, dia secara alami mengambil kesempatan untuk mengejeknya. Itu benar, beberapa orang juga mengejek, kamu pikir kamu siapa. Namun, sebelum mereka bisa menyelesaikan kata-katanya, mereka langsung tercengang. Karena pada saat itu, sesosok tubuh melintas, lalu suara tamparan langsung terdengar. Itu adalah guru mereka, Pena Tuasen, yang telah menamparkan murid itu beberapa kali dalam waktu singkat. Tuan, kamu melihat Pena Tuasen yang berdiri di sampingnya dengan wajah penuh amarah, murid itu tertegun sejenak. Apakah kamu tidak akan meminta maaf kepada pemuda ini? Kata Pena Tuasen dengan dingin. Minta maaf padanya, murid itu benar-benar tercengang. Dia tidak mengerti kesalahan apa yang dia lakukan dan mengapa dia harus meminta maaf kepada Lin Long. Siapa sangka begitu dia selesai berbicara, dia akan langsung ditampar beberapa kali lagi oleh Pena Tuasen. Pada saat itu, bagaimana dia masih memikirkan alasannya? Sebaliknya, dia langsung berkata kepada Lin Long dengan wajah cemberut, Anak muda, aku salah. Seharusnya aku tidak meremehkanmu. Anak muda, kuharap orang hebat sepertimu tidak menyimpan dendam terhadap orang rendahan sepertiku, kata Tua Sen yang penuh amarah tadi kepada Lin Long dengan wajah penuh senyuman. Pena Tuasen benar-benar ingin terus menyerang Lin Long, tetapi ketenangan dan sikap Lin Long yang mengendalikan segalanya membuatnya merasa takut. Oleh karena itu, pada akhirnya dia melakukan kompromis seperti itu. Tentu saja, kata Lin Long acuh tak acuh. Setelah mendengar kata-kata Lin Long, Pena Tuasen tanpa sadar menghela nafas lega. Setelah itu, dia tersenyum dan berkata, Bolehkah saya tahu mengapa Tuan Muda mencari saya? Aku tidak mencarimu untuk hal lain. Aku hanya ingin menanyakan beberapa pertanyaan padamu, kata Lin Long. Pena Tuasen menghela nafas lega. Bolehkah saya tahu jika Tuan Muda mempunyai masalah? Dia langsung bertanya. Saya ingin tahu apakah sekte musim semi-kuno Anda memiliki tujuh gaya mawar. Siapa yang mengetahui tujuh gaya mawar? Lin Long bertanya. Tujuh bentuk mawar. Mendengar pertanyaan Lin Long, Pena Tuasen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya belum pernah mendengar tentang tujuh gaya mawar. Kamu mungkin pernah melihat tujuh gaya mawar, kata Lin Long sambil mengerutkan kening sambil mengirimkan serangan telapak tangan ke depan. Suara yang tajam dan memekakan telinga segera terdengar saat kekuatan telapak tangannya dilepaskan. Kemudian, dengan suara, puff puff puff, tujuh bekas luka yang dalam tertinggal di batang pohon yang membutuhkan lima hingga enam orang untuk memeluknya. Kemudian, pohon itu langsung tumbang. Teknik telapak tangan macam apa itu? Melihat serangan telapak tangan Lin Long, Pena Tuasen dan muridnya saling memandang dengan cemas. Mereka tahu bahwa jika telapak tangan Lin Long mengenai mereka, mereka bahkan tidak akan bisa bereaksi tepat waktu. Adapun murid yang ditipu oleh Pena Tuasen, dia sangat takut hingga keringat dingin muncul di punggungnya. Tuan muda, apakah ini tujuh gaya mawar? Pena Tuasen bertanya. Itu benar, Lin Long mengangguk. Apakah kamu pernah melihatnya sebelumnya? Saya, belum pernah melihatnya sebelumnya, kata Pena Tuasen. Meskipun dia mengatakan demikian, dengan kehendak ilahi dan penglihatannya yang kuat, Lin Long masih bisa melihat sedikit keterkejutan di matanya. Apakah kamu yakin kamu tidak berbohong padaku? Wajah Lin Long menjadi dingin. Saya benar-benar tidak berbohong kepada anda, kata Pena Tuasen buru-buru. Begitukah? Sepertinya kamu tidak akan mengatakan yang sebenarnya meskipun aku tidak memaksamu. Saat dia berbicara, Lin Long langsung mengaktifkan Celestial Kinya. Nak, jangan berpikir bahwa kamu kuat hanya karena aku menganggapmu tinggi. Biar ku beritahu, aku bukan orang yang mudah menyerah. Sekte musim semi-kuno kita bukanlah sesuatu yang bisa kamu atasi. Ekspresi Pena Tuasen segera berubah. Karena mereka sudah melepaskan semua kepura-puraan, dia tentu saja tidak akan berbicara baik kepada Lin Long. Melihat situasi ini, semua muridnya tercengang. Jika dalam keadaan normal, mereka pasti akan berdiri di sisi Pena Tuasen dan menghinanya. Namun kini, mereka semua terdiam. Alasannya sederhana. Mereka tidak mau ditampar tanpa alasan seperti murid tadi. Saat dia berbicara, Pena Tuasen segera mengaktifkan energi dalam di tubuhnya. Baru saja, dia meremehkan Lin Long dan tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kali ini, dia tentu saja tidak berani melakukannya lagi. Kali ini, dia tidak hanya menggunakan seluruh energi di tubuhnya, tapi dia juga menggunakan api spiritualnya. Sepertinya ini adalah jenis api spiritual atribut angin. Setelah digunakan, rasanya seperti embusan angin yang bertiup di sekujur tubuhnya. Telapak roh angin. Kemudian, setelah raungan yang begitu keras, dia langsung menyerang Lin Long dengan telapak tangannya. Energi telapak tangan yang kuat segera menyapu Lin Long seperti embusan angin. Energi telapak tangan begitu kuat sehingga murid-murid yang paling dekat dengannya tidak bisa menahan diri untuk mundur. Lin Long tidak menggunakan api spiritualnya, tetapi hanya mengaktifkan kisurgawinya. Oleh karena itu, meskipun energi telapak tangannya terlihat sangat kuat, Pena Tuasen dan yang lainnya tidak menganggapnya serius, sama sekali. Saya masih bertanya-tanya seberapa kuat bocah ini. Siapa sangka dia bahkan tidak memiliki api spiritual. Beberapa orang bahkan mengejeknya di dalam hati. Bang! Lin Long tersandung ke belakang setelah serangan telapak tangan mendarat padanya. Tapi yang mengejutkan Pena Tuasen dan yang lainnya adalah Lin Long hanya didorong mundur. Dia tidak mengalami luka sama sekali. Nak, sepertinya kamu memang punya beberapa kahlian. Namun, kamu tidak punya api spiritual, jadi kamu sama sekali bukan tandinganku. Kata Pena Tuasen dengan dingin. Saat ini, hatinya semakin tenang. Bocah, cepatlah berlutut dan minta maaf pada Tuanku. Murid yang sebelumnya tertipu oleh telapak tangan itu memanfaatkan kesempatan itu untuk berteriak. Dia tidak sebodoh itu. Berlutut, apakah kamu terlalu banyak berpikir? Senyuman aneh muncul di wajah Lin Long. Kemudian, dia mengangkat tangannya, dan energi telapak tangan langsung menyerang murid itu. Suara tajam dan memekatkan telinga terdengar di kehampaan sekitarnya. Setelah bunyi ini, terdengar bunyi, pu-pu-pu. Segera setelah itu, murid yang mengejek Lin Long mengeluarkan jeritan darah yang mengental dan jatuh ke tanah. Orang-orang di sekitarnya dapat dengan jelas melihat bahwa dalam waktu singkat itu, tujuh aliran darah mengalir keluar dari kaki kanan muridnya. Ini secara alami adalah hasil dari Lin Long yang menggunakan tujuh bentuk mawar untuk melumpuhkan kaki kanan muridnya. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua murid Penatua Sen mundur karena terkejut. Sebelumnya, mereka hanya merasa bahwa tujuh bentuk mawar itu kuat. Baru sekarang mereka tahu betapa kuatnya kekuatan itu. Berat, kamu mendekati kematian. Penatua Sen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum dengan marah, dan kemudian langsung menyerang Lin Long dengan telapak tangan lainnya. Lin Long melumpuhkan kaki murid yang menyanjungnya di depannya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Dia secara alami menggunakan wind spirit palem secara maksimal untuk serangan telapak tangan ini. Dalam sekejap, hembusan angin menyapu Lin Long. Apakah menurutmu orang lain tidak memiliki api spiritual atribut angin? Melihat energi telapak tangan yang masuk, Lin Long tidak bisa menahan senyum. Saat dia berbicara, dia menyerang dengan telapak tangannya. Namun, yang berbeda dari sebelumnya adalah dia menggunakan api spiritual atribut angin, api angin. Dalam sekejap, kekuatan di sekelilingnya langsung berputar seperti badai, lalu langsung bertemu dengan energi telapak tangan yang masuk. Kotoran. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua murid Penatua Sen diam-diam berteriak. Ini karena mereka menyadari bahwa api spiritual dan energi telapak tangan Lin Long jelas jauh lebih kuat daripada milik Penatua Sen. Seperti yang diharapkan, ketika kekuatan itu menyerang, Penatua Sen langsung dikirim terbang seperti layang-layang dengan tali putus. Telapak tangan ini secara langsung melukai Penatua Sen. Meskipun dia terluka parah, Penatua Sen masih berusaha keras untuk merangkak dan melarikan diri. Namun, sebelum dia bisa berdiri, sesosok tubuh melintas di depan matanya, dan Lin Long sudah berdiri di depannya. Mengetahui bahwa situasinya tidak ada harapan, Penatua Sen hanya bisa duduk di tanah dengan sedih. Pada saat inilah juga murid-murid Penatua Sen melihat ada sesuatu yang tidak beres dan buru-buru berpencar. Namun, bagaimana Lin Long bisa membiarkan mereka melarikan diri? Dia langsung mengejar mereka. Dengan kekuatannya, dia dengan cepat mengejar sebagian besar dari mereka. Adapun beberapa yang lolos, mereka juga ditangkap oleh Li Yiming dan yang lainnya yang datang bersama Lin Long tetapi tidak terlalu dekat. Alasan mengapa dia tidak membiarkan orang-orang ini melarikan diri adalah karena dia tidak ingin memukul rumput dan menakuti ular. Kemudian, Lin Long sekali lagi muncul di depan Penatua Sen. Nak, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat di usia yang begitu muda, dan dari mana kamu mendapatkan api spiritual atribut angin yang begitu kuat? Penatua Sen bertanya dengan enggan. Untuk mendapatkan api spiritual atribut angin di tubuhnya, dia praktis telah berjalan melewati setengah dari benua mutian. Siapa sangka jika dibandingkan dengan api spiritual atribut angin pihak lain, itu hanyalah sebuah dunia yang berbeda. Aku tidak punya waktu untuk memberitahumu. Aku hanya ingin bertanya padamu, apakah sekte musim semikunomu memiliki tujuh gaya mawar? Lin Long berkata dengan dingin. Tidak. Kali ini, Penatua Sen tidak ragu-ragu, dan langsung berkata dengan tegas. Kamu tidak memilikinya. Lin Long mengerutkan kening, dan langsung memberikan beberapa batasan pada tubuh pihak lain. Setelah beberapa batasan diterapkan, Penatua Sen tidak tahan lagi setelah beberapa saat, dan berulang kali berkata, saya akan berbicara, saya akan berbicara. Melihatnya seperti ini, Lin Long lah yang tidak mengaktifkan beberapa batasan itu. Setelah beberapa saat, Penatua Sen membuka mulutnya, meskipun saya belum pernah mendengar nama tujuh gaya mawar, saya telah melihat seseorang di sekte musim semi kuno kita menggunakan keterampilan bela diri ini. Oh, siapa orang itu? Mata Lin Long mau tidak mau bersinar. 1232. Aku juga tidak tahu siapa orang itu. Penatua Sen menggelengkan kepalanya dan melanjutkan. Suatu kali, ketika saya melewati halaman pemimpin sekte kami, saya mendengar pertengkaran. Tampaknya seorang tetua sedang berdebat dengan pemimpin sekte dan orang lain. Saya penasaran. Dengan kekuatan dan kekuasaan pemimpin sekte kami, hampir tidak ada seorang pun di sekte tersebut yang berani berdebat dengannya. Saat aku hendak mendekat, aku mendengar suara tajam dan memekakan telinga datang dari dalam. Setelah itu, tetua itu langsung terlempar dan mati. Meski aku jauh, aku bisa melihat ada tujuh luka di sana. Dada orang tua. Aku bahkan tidak tahu jenis keterampilan bela diri apa itu. Setelah kamu menggunakan tujuh bentuk mawar, aku menyadari bahwa tetua itu terluka oleh tujuh bentuk mawar, jadi dia bahkan tidak punya kesempatan untuk melawan. Jadi, orang yang mengetahui tujuh bentuk mawar adalah pemimpin sektemu. Linlong bertanya. Saya tidak tahu. Selain pemimpin sekte dan tetua yang meninggal, ada orang lain di dalam. Ditambah lagi, saya belum pernah melihat pemimpin sekte menggunakan tujuh bentuk mawar. Penatua Sen menggelengkan kepalanya. Mengapa kamu mencari tujuh bentuk mawar? Penatua Sen bertanya. Sederhana saja. Karena temanku ditangkap, aku menemukan beberapa petunjuk setelah menyelidikinya. Tapi orang yang menangkap temanku dibunuh oleh tujuh bentuk mawar. Wajah Linlong menjadi gelap. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan. Temanku adalah putri pemimpin sekte Ziyang, Limuling. Apakah dia ditangkap oleh sekte Mata Air Kuno? Putri pemimpin sekte Ziyang, Limuling. Penatua Sen terkejut. Ya, Linlong mengangguk, lalu mengulangi. Apakah dia ditangkap oleh sekte Musim Semi Kuno? Aku tidak tahu. Penatua Sen menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, Linlong hanya bisa mengerutkan kening. Penatua Sen melanjutkan, Tetapi, saya tahu bahwa sekte Musim Semi Kuno telah menangkap beberapa wanita baru-baru ini. Ada hal seperti itu. Mendengar kata-kata Penatua Sen, Li Iming dan orang lain yang datang ke sisi Linlong terkejut. Sekte Mata Air Kuno adalah salah satu sekte teratas di wilayah ini, dan ini bukanlah sekte jahat. Bagaimana mereka bisa melakukan hal seperti itu? Tuan Sue Zhuang juga terkejut. Tampaknya di seluruh sekte, hanya beberapa tetua dan pemimpin sekte yang mengetahuinya. Jika saya tidak menguping pembicaraan antara kedua tetua, saya tidak akan mengetahuinya. Tentang hal ini sama sekali, kata Penatua Sen. Sepertinya ada masalah besar dengan Master Sekte Mata Air Kuno. Muli kemungkinan besar ditangkap olehnya. Li Iming segera mengerutkan kening. Kalau begitu, ayo pergi ke Sekte Mata Air Kuno dan tanyakan pada Hu Yan Ming, Master Sekte dari Sekte Mata Air Kuno. Orang-orang di sekitarnya langsung berkata dengan garang. Itu tidak akan berhasil. Linlong segera menggelengkan kepalanya. Karena pihak lain masih menangkap Li Muling setelah mengetahui identitasnya, mereka pasti tidak akan membiarkan Li Muling pergi hanya karena perbuatan mereka. Bisa dikatakan cara ini hanya akan membuat musuh waspada. Lalu apa rencana Tuan Muda? Li Iming langsung bertanya. Aku akan menyelinap ke Sekte Mata Air Kuno dulu dan melihat apakah aku bisa menyelamatkan Muling tanpa ada yang menyadarinya, kata Linlong. Dengan kekuatan Tuan Muda, kamu memang bisa melakukan ini. Mendengar kata-kata Linlong, Li Iming dan yang lainnya hanya bisa mengangguk. Saat ini, Penatua Sen menggelengkan kepalanya. Tuan Muda, ini tidak akan berhasil. Dengan kemampuan formasi rahasia Sekte Musim Semi Kuno kami, Anda tidak akan bisa menyelinap masuk dengan mudah. Bisakah formasi rahasia Sekte Musim Semi Kuno-mu begitu kuat? Li Iming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Itu benar. Formasi rune Sekte Musim Semi Kuno kita tidak dapat dibandingkan dengan formasi rune dari sekte biasa. Hanya murid yang telah berlatih selain mata air roh di sekte tersebut dan terkontaminasi dengan aura mata air roh yang dapat memasuki formasi rune. Jika seseorang menyelinap masuk, mereka pasti akan diidentifikasi oleh formasi rune, kata Penatua Sen. Itu sebenarnya mirip dengan formasi rahasia di Pulau Yangning. Mendengar kata-kata Penatua Sen, wajah Linlong secara alami menunjukkan ekspresi terkejut. Lalu apa yang harus kita lakukan? Apakah kita akan berusaha masuk? Seseorang langsung bertanya. Itu tidak akan berhasil. Kekuatan formasi rahasia Sekte Musim Semi Kuno kita bukanlah sesuatu yang dapat kamu bayangkan. Selain para tetua di dalam, menyerang dengan paksa pasti akan menjadi tugas tanpa pamrih. Penatua Sen menggelengkan kepalanya. Lalu apakah ada cara lain untuk mendekati mata air roh dari Sekte Mata Air Kunomu dan terkontaminasi dengan auranya? Linlong bertanya. Tentu saja ada. Jadilah murid pelataran luar dari Sekte Mata Air Kuno, lalu ikuti ujian langkah demi langkah dan akhirnya menjadi murid pelataran dalam, yang memungkinkanmu memasuki kolam mata air roh. Dengan usia tuan muda, hal ini bisa dilakukan selangkah demi selangkah, namun pasti akan memakan waktu yang lama. Saya khawatir nona muling telah mengalami kesialan, kata Penatua Sen. Mendengar kata-kata ini, alis linlong secara alami berkerut lebih dalam. Namun, dia tidak menyerah dan terus bertanya, apakah ada cara lain? Adapun metode lainnya, jika itu adalah orang biasa, mereka juga memiliki kesempatan untuk memasuki kolam mata air roh. Setelah berpikir sejenak, Penatua Sen berkata. Bagaimana orang biasa bisa memasuki spirit spring pool? Orang-orang di sekitarnya tidak bisa tidak terkejut. Menurut pendapat mereka, jika mereka bukan pejuang, bagaimana orang-orang dari sekte mata air kuno bisa mendekati kolam mata air roh? Karena sekte mata air kuno kita ingin memenangkan hati masyarakat, maka setiap orang biasa yang memenuhi persyaratan dapat memasuki kolam mata air roh. Selain itu, orang biasa tidak dapat menyerapki roh apapun di kolam mata air roh, jadi mengapa tidak kita sekte? Bagaimanapun, di hati orang-orang di sekitarnya, kolam mata air roh setara dengan dewa. Jika kita membiarkan mereka mendekat, itu pasti akan membuat mereka lebih setia pada sekte musim semi kuno kita, kata Penatua Sen. Jadi begitu, Li Yiming dan yang lainnya hanya bisa mengangguk. Namun, Junior sudah menjadi pejuang yang sangat kuat. Tidak mungkin bagimu untuk berpura-pura menjadi orang biasa dan memasuki kolam mata air roh. Bahkan jika kamu bisa bersembunyi dari orang-orang dari sekte mata air kuno, kamu tidak bisa bersembunyi dari orang-orang dari sekte mata air kuno. Formasi rune sekte musim semi kuno, kata Namong Yi. Coba kulihat, mungkin ada cara untuk berpura-pura menjadi orang biasa, kata Linlong. Mungkin Anda benar-benar bisa melakukan itu, Tuan Muda, Li Yiming dan yang lainnya mau tidak mau berkata setelah mendengar kata-kata Linlong. Lagi pula, dalam perjalanannya, kesan yang diberikan Linlong kepada mereka hampir maha kuasa. Jika Tuan Muda bisa melakukan itu, itu tidak akan lebih baik lagi, kata Penatua Sen. Lalu, syarat apa yang saya perlukan untuk menjadi orang biasa? Linlong bertanya. Itu tidak sulit, sekte mata air kuno kami tidak memeriksa hal ini secara ketat. Selama Anda dikenali oleh orang-orang di tempat tertentu, Anda akan terpilih sebagai perwakilan untuk memasuki kolam mata air roh. Tentu saja, dalam prosesnya, Anda mungkin perlu menyuap orang-orang yang terkait dengan sekte mata air kuno. Namun, dengan saya di sini, Tuan Muda, Anda dapat yakin, kata Penatua Sen. Kemudian, Penatua Sen berkata lagi, setiap bulan, sekte mata air kuno mengizinkan orang biasa untuk memasuki kolam mata air roh. Bulan ini, waktunya dua hari kemudian. Waktunya tepat, jika Anda benar-benar bisa berpura-pura menjadi orang biasa kawan, kamu bisa pergi dan bersiap. Itu bagus. Linlong segera mengangguk. Kalau begitu Tuan Muda, pergilah dan bersiaplah. Serahkan urusan lainnya padaku. Jika waktunya tiba, Tuan Muda, datang saja. Melihat Linlong mengangguk, kata Penatua Sen. Setelah membuat keputusan ini, Linlong dan yang lainnya pergi. Tempat ini agak jauh dari sekte mata air kuno. Alasan mengapa Penatua Sen membawa murid-muridnya ke sini adalah untuk berlatih, tetapi dia tidak menyangka akan bertemu Linlong. Linlong segera kembali ke kota kecil yang paling dekat dengan sekte mata air kuno. Setelah memasuki penginapan tempat dia menginap, Linlong segera menyempurnakan sejenis obat mujarab. Dia secara alami ingin menyempurnakan ramuan yang diberikan Luhan padanya di alam rahasia tersembunyi. Meskipun Luhan hanya memiliki satu ramuan itu, Linlong kemudian mendapatkan resep ramuan itu, jadi dia bisa menyempurnakan ramuan itu sekarang. Satu-satunya kelemahan adalah bahan untuk memurnikan ramuan ini juga berasal dari alam rahasia yang tersembunyi. Linlong tidak punya banyak, jadi dia harus menggunakannya dengan hemat. Segera, Linlong berhasil menyempurnakan ramuan, yang membuat senyuman muncul di wajahnya. Namun, ketika dia memikirkan Limuling yang masih hilang, alis Linlong kembali berkerut. Saat ini, ada ketukan di pintu. Linlong membuka pintu dan melihat Namong Yi berdiri di luar. Karena sibuk mencari Limuling, Linlong hampir tidak punya waktu berduaan dengan Namong Yi. Yang membuatnya lega, Namong Yi juga telah menerobos ke alam martial overload seperti Limuling, dan wilayahnya lebih tinggi daripada Limuling. Sebelumnya, kekuatan Namong Yi lebih tinggi dari Limuling, jadi situasi ini tidak mengejutkan Linlong. Setelah melihat Linlong beberapa kali, Namong Yi membuka mulutnya dan berkata, Adik laki-laki, kepala balai cabang sekte iblis sedang menunggumu di bawah. Dia berkata ada hasilnya. Sangat cepat, Linlong sedikit terkejut dan langsung berkata, Kalau begitu ayo turun. Ketika dia tiba di aula di bawah, dia melihat master balai cabang sekte iblis menunggunya. Hol master yang segera berkata, Tuan Muda, Penatua Sen dan saya telah membuat pengaturan. Besok, Anda akan pergi ke kota Tangcau terdekat dan memasuki sekte mata air kuno dengan dua atau tiga orang. Anda akan tiba di kolam mata air roh. Terima kasih atas kerja kerasmu. Linlong menganggup dan memuji. Memikirkan sesuatu, dia segera berkata, Hol master yang, Segera kirim seseorang untuk memberitahu sekte master huo dan minta dia mengirim surat rahasia ke sekte mata air kuno. Kirimkan surat rahasia apa, ola master yang tercengang. Tentu saja, itu untuk memberitahu master sekte musim semi kuno betapa kuatnya aku dan menekannya. Jika dia pintar, dia akan segera melepaskan nona muling. Linlong berkata dengan dingin. Bawahan ini mengerti, Hol master yang segera berkata. Tidak hanya itu, gunakan identitasku untuk menghubungi Pulau Yangning wilayah selatan, Aliansi Alkemis Wilayah Tengah, Akademi Evolusi Surgawi, dan sekte pengayakan Yin Wilayah Barat, kata Linlong lagi. Menurutnya, karena ingin menunjukkan kekuatannya, ia harus menunjukkannya sepenuhnya. Setelah mengatakan itu, Linlong mengeluarkan pena dan kertas dan menulis beberapa surat. Melihat Linlong yang sedang menulis dengan serius, Namong Yi hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Menurutnya, Linlong tetaplah Linlong yang sama dari sebelumnya, namun ia menjadi lebih kuat. Bukan hanya kekuatannya. Namun, sepertinya hanya waktu singkat yang berlalu. Berpikir bahwa itu sepertinya bukan waktu yang lama, Namong Yi merasa sedikit linglung. Setelah mengambil beberapa surat yang ditulis oleh Linlong, Hallmaster yang buru-buru pergi. 1233 Dua hari kemudian, Linlong langsung pergi ke kota Tangcao dan bertemu dengan tiga orang lainnya yang pergi ke sekte mata air kuno bersamanya. Pemimpin ketiganya adalah seorang lelaki tua yang tampak berusia enam puluhan. Dua lainnya adalah pemuda berusia dua puluhan. Salam, tuan muda. Mereka bertiga menyapa Linlong dengan hormat. Menurut Penatua Sen, lelaki tua ini telah menerima bantuan darinya, jadi dia tidak akan mengungkapkan bahwa dia bukan berasal dari kota Tangcao. Tuan muda, nama keluarga saya Lu. Nama saya Lukai. Orang tua itu memperkenalkan dirinya. Dua lainnya juga memperkenalkan diri. Mereka berdua berasal dari kota Tangcao dan juga memiliki nama keluarga Lu. Salah satunya adalah Luming, dan yang lainnya adalah Luran. Kemudian, di bawah pimpinan lelaki tua itu, mereka datang ke kota kecil lainnya, kota Kinghuan, di mana mereka bertemu dengan orang lain yang pergi ke sekte mata air kuno bersama-sama. Kemudian, mereka pergi ke sekte mata air kuno bersama-sama. Segera, mereka tiba di kaki gunung mata air kuno. Di sana, mereka bertemu dengan orang dari sekte mata air kuno yang bertanggung jawab membawa mereka ke kolam mata air roh. Orang-orang ini pertama-tama menghitung jumlah orang, dan setelah memastikan bahwa jumlah dan namanya cocok, mereka diizinkan memasuki sekte mata air kuno. Setelah menghitung jumlah orang, seorang lelaki tua berpakaian hitam dengan kekuatan alam Raja Beladiri yang tampak seperti seorang tetua mendatangi mereka. Orang tua itu tidak berkata apa-apa. Sebaliknya, dia berjalan mondar-mandir di antara mereka, tatapannya menyapu mereka dengan sangat tajam. Setelah beberapa saat, lelaki tua itu pergi. Meskipun dia tidak mengatakan sepatah kata pun selama proses tersebut, Linlong tahu bahwa lelaki tua itu memastikan bahwa mereka bukan orang biasa. Karena Linlong sudah meminum pil itu, dia tidak khawatir lelaki tua itu akan tahu bahwa dia tidak normal. Begitu lelaki tua itu pergi, lelaki parubaya bernama Fu Jun, yang bertugas membawa mereka ke sekte mata air kuno, berkata, Baiklah, sekarang mari kita memasuki gunung bersama. Namun, kamu harus berhati-hati, jangan berlarian, dan jangan menyentuh apapun. Kalau tidak, jika kamu mati, aku tidak akan peduli. Setelah itu, pria parubaya itu mengikuti enam murid sekte mata air kuno lainnya dan memimpin orang-orang biasa ke gunung. Termasuk pria parubaya, hanya ada tujuh orang dari sekte musim semi-kuno. Kelompok Linlong jelas memiliki lebih dari seratus orang. Namun ketujuh orang ini tidak mempedulikan kelompok Linlong karena mereka semua adalah seniman bela diri. Setelah berjalan cukup lama, mereka akhirnya melintasi gunung mata air kuno dan sampai di kaki gunung lainnya. Ini adalah gunung mata air roh, dan kolam mata air roh berada di puncaknya. Baiklah, semuanya lelah, jadi mari kita istirahat. Saat ini, pria parubaya itu berkata, Semua orang segera beristirahat di tempat. Mereka semua adalah orang biasa, jadi bagaimana mungkin mereka tidak lelah setelah berjalan sekian lama. Hal yang sama terjadi bahkan pada pria muda dan kuat. Adapun lelaki tua itu, dia terengah-engah karena kelelahan, sama seperti lelaki tua yang bersama Linlong. Jika bukan karena kesehatannya, dia pasti sudah pingsan. Saya ingin tahu apakah Penatua Lu pernah ke kolam mata air spiritual sebelumnya. Linlong memandang Penatua Lu Kai dan bertanya. Ya, pernah. Saya datang ke sini ketika saya berumur 10 tahun. Siapa sangka saya akan memiliki kesempatan untuk datang ke sini lagi setelah bertahun-tahun. Dalam sekejap mata, hampir 50 tahun telah berlalu. Lu Kai menghela nafas. Apakah kalian tidak memiliki kesempatan untuk memasuki sekte musim semi-roh setiap bulan? Linlong mau tidak mau bertanya dengan rasa ingin tahu. Lu Kai tersenyum pahit dan berkata, meskipun dikatakan setiap bulan, karena alasan tertentu, setidaknya ada 6 bulan dalam setahun di mana tidak ada cara untuk masuk. Selain itu, jumlah orang yang datang ke sini terbatas. Bagaimana bisa ada begitu banyak peluang? Mendengar kata-kata Lu Kai, Linlong hanya bisa mengangguk. Ada banyak kota besar dan kecil yang terhubung dengan sekte mata air kuno. Dalam keadaan seperti itu, senang sekali bisa datang ke sini dua kali. Saat mereka berbicara, mereka mendengar langkah kaki di depan mereka. Linlong mendonga dan melihat tiga pemuda berjalan ke arah mereka. Dua di antaranya tinggi dan kokoh. Oh tidak, Lu Kai mau tidak mau berseru ketika dia melihat ketiga orang itu. Apa yang salah? Linlong bertanya. Ketiga orang ini berasal dari kota Tangcao, yang tidak jauh dari kota Tangcao kita. Kota Tangming selalu memiliki konflik dengan kota Tangcao kita. Dari kelihatannya, mereka mungkin ada di sini untuk menimbulkan masalah bagi kita, kata Lu Kai sambil kerutan. Awalnya, kota Tangcao kami bersama saudara Asong. Dengan adanya dia, kami tidak takut pada orang-orang ini, tetapi karena Tuan Muda, dia tidak bisa datang, kata Lu Ming, yang berada di samping Linlong. Apakah mereka berani bergerak di sekte musim semi kuno? Linlong bertanya. Secara logika, mereka tidak akan berani, tapi kita tidak memiliki orang-orang dari sekte mata air kuno di sekitar kita. Jika mereka ingin berurusan dengan kita, kita tidak punya cara untuk berunding dengan mereka. Terlebih lagi, dari kelihatannya itu, mereka kemungkinan besar memberikan manfaat kepada orang-orang dari sekte mata air kuno. Ketika saatnya tiba, orang-orang dari sekte mata air kuno pasti tidak akan berpihak pada kita untuk bertukar pikiran dengan kita, kata Lu Kai dengan ekspresi jelek. Namun, lalu bagaimana jika mereka ingin berurusan dengan kita? Apakah mereka berani membunuh kita di sini? Linlong bingung. Tuan Muda, Anda tidak tahu. Jika mereka menyakiti kita, kita tidak akan bisa memasuki kolam mata air roh, kata Lu Kai. Ada hal seperti itu. Itu karena sekte mata air kuno tidak mengizinkan orang biasa yang terluka untuk memasuki kolam mata air roh. Mereka bilang itu akan menodai kolam mata air roh, jawab Lu Kai. Saat mereka berbicara, ketiga orang itu telah tiba di depan mereka. He he, Penatua Lu, sudah lama tidak bertemu. Pemuda yang memimpin tertawa. Yang Zong, apa yang kamu inginkan? Lu Kai berkata dengan dingin. Apa yang aku inginkan? Itu mudah. Yang Zong mencibir dan mengangkat tinjunya di depan Linlong dan yang lainnya. Namun, dia tidak segera mengambil tindakan. Sebaliknya, dia dengan hati-hati melihat sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada orang dari sekte mata air kuno, dia langsung melayangkan pukulan ke arah Penatua Lu. Pada saat ini, tentu saja ada orang-orang biasa lainnya di sekitar, tetapi karena itu bukan urusan mereka, mereka tidak akan datang mencari masalah. Melihat situasi ini, Lu Ming, yang berada di sebelah Linlong, buru-buru berdiri di depan Lukai. Namun, tinggi badannya setengah dari lawannya, dan tubuhnya bahkan lebih kecil. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan pihak lain? Dia langsung terlempar ke tanah oleh pukulan Yang Zong. Di sisi lain, Lu Ran meraung, Yang Zong, aku akan membunuhmu. Namun, ukurannya hampir sama dengan Lu Ming, jadi bagaimana dia bisa menjadi tandingan pihak lain? Tepat ketika orang-orang di sekitarnya mengira bahwa dia juga akan dihempaskan ke tanah oleh pukulan Yang Zong, pukulan Yang Zong ditangkap dengan kuat oleh seseorang dengan suara, Pak. Melihat orang yang bergerak, orang-orang di sekitarnya langsung terbelalak kaget karena orang tersebut sebenarnya adalah pemuda yang aslinya berpenampilan seperti seorang sarjana. Pemuda ini secara alami adalah Lin Long. Lin Long datang bersama Lukai dan yang lainnya. Bagaimana dia bisa membiarkan mereka dipukuli oleh pihak lain begitu saja? Yang Zong tentu saja terkejut karena tinjunya ditangkap oleh pihak lain begitu saja. Dia segera ingin menarik kembali tinjunya. Namun, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang dia gunakan, dia tidak bisa menarik kembali tinjunya. Dia tahu bahwa dia telah menghadapi musuh yang kuat. Bagaimana orang ini bisa begitu kuat di usia yang begitu muda? Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitarnya tentu saja terkejut. Tuan muda, kami salah. Yang Zong buru-buru tersenyum. Oh, ada baiknya kamu mengetahui kesalahanmu. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Namun, dengan gerakan tangannya yang tiba-tiba terdengar suara, kaca. Lengan Yang Zong sebenarnya dipelintir oleh Lin Long. Setelah itu, Lin Long melepaskan pihak lain dan dengan dingin berkata, enyahlah. Yang Zong dan yang lainnya tidak berani tinggal lebih lama lagi. Mereka bergegas pergi. Tuan muda, terima kasih banyak. Jika bukan karena Anda, saya khawatir kami tidak akan bisa memasuki mata air roh. Lukai dan yang lainnya buru-buru mengungkapkan rasa terima kasih mereka. Terima kasih kembali. Lin Long tersenyum acuh tak acuh. Beberapa dari mereka mengira masalahnya sudah selesai begitu saja. Siapa sangka tidak lama kemudian, Yang Zong dan yang lainnya muncul kembali. Namun, kali ini, mereka ditemani oleh beberapa orang dari Sekte Musim Semi Kuno. Salah satunya adalah pria parubaya dari Sekte Musim Semi Kuno, Fu Jun. Begitu dia tiba di depan Lin Long dan yang lainnya, pria parubaya, Fu Jun, berkata dengan wajah muram, saya mendengar bahwa kalian dengan kejam melukai orang-orang di Sekte Mata Air Kuno kami. Jelas, Yang Zong dan yang lainnya adalah orang yang pertama kali mengeluh. 1234 Tuan, Yang Zong lah yang ingin melukai seseorang terlebih dahulu, jadi kami tidak punya pilihan selain bertindak. Lu Kei buru-buru berkata, Aiyoyo, Tuan, Anda harus mencari keadilan untuk saya. Yang Zong, yang berada di samping, berteriak tepat pada waktunya. Dia terluka dan kehilangan hak untuk memasuki Spirit Spring. Dia sangat membenci Lin Long. Kamu masih di pihak kanan setelah melukainya sejauh ini. Fu Jun berkata dengan dingin. Kemudian, dia melihat ke arah murid-murid Sekte Mata Air Kuno dan berkata, bahwa mereka bertiga keluar dan biarkan mereka pergi. Sekte Mata Air Kuno kita tidak akan menerima orang-orang seperti itu. Tuanku, Anda dituduh secara salah. Lu Kei dan yang lainnya buru-buru berteriak. Lin Long tidak mengatakan apapun karena dia tahu bahwa Fu Jun ada di pihak Yang Zong dan tidak akan memberi mereka kesempatan untuk membela diri. Pada saat ini, tidak ada gunanya meskipun mereka menangis dengan suara keras. Para murid Sekte Musim Semi Kuno segera datang ke sisi Lin Long. Saat mereka hendak mengantar mereka keluar, seorang murid muda dari Sekte Musim Semi Kuno tiba-tiba muncul di depan mereka. Dada pemuda itu memiliki sulaman dua bintang. Statusnya jelas jauh lebih tinggi daripada Fu Jun, yang hanya memiliki sulaman satu bintang. Adapun murid Sekte Musim Semi Kuno yang diperintah oleh Fu Jun, mereka bahkan tidak memiliki bintang di dada mereka. Saat pemuda ini muncul, murid Sekte Musim Semi Kuno yang ingin membawa Lin Long dan yang lainnya pergi berhenti. Segera, bersama Fu Jun, mereka dengan hormat menyapa pemuda itu. Salam, kakak seniormu. Di dunia ini, yang kuat dihormati. Oleh karena itu, meskipun Fu Jun sudah tua, tidak mengejutkan Lin Long jika dia memanggil pemuda itu sebagai kakak senior. Apa yang terjadi? Mengapa di depan gunung mata air roh sangat berisik? Pemuda bernama kakak seniormu mengerutkan kening. Saudara seniormu, orang-orang ini baru saja melukai Yang Song, jadi saya mengikuti aturan Sekte untuk mengeluarkan mereka dari Sekte Mata Air Kuno kita. Fu Jun segera berkata. Menurutnya, meskipun hubungannya dengan kakak seniormu biasa saja, mereka berdua adalah murid Sekte Musim Semi Kuno. Saat ini, kakak seniormu pasti tidak akan mempersulitnya. Tanpa diduga, wajah pihak lain menjadi dingin. Fu Jun, kenapa aku mendengar Yang Song Sian lah yang memukulinya? Mendengar perkataan pihak lain, keringat dingin langsung muncul di dahi Fu Jun. Dia paling tahu situasinya. Jika dia membiarkan pihak lain menyelidikinya, itu akan menjadi bencana. Karena itu, dia cepat berkata, kakak seniormu, kamu salah paham. Keempat orang inilah yang melukai Yang Song tanpa pandang bulu. Aku tidak bisa mendengarkan perkataanmu yang sepihak, kata kakak seniormu lagi. Keke, kakak magang seniormu, ini adalah tanda kecil penghargaanku. Saat dia berbicara, Fu Jun mengeluarkan tas kain dari jubahnya dan mencoba memberikannya kepada Mo Uji. Saat dia berbicara, beberapa logam bertabrakan dari dalam tas. Kakak senior, siapa aku, murid mo amsekte keluarga mo, mo molong, kamu. Mo, Tianfu, Fu Fu Yu sebagai dia, Fu. Setelah itu, kakak seniormu melihat ke arah Yang Song dan berkata, Yang Song, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi. Senior yang seperti Yang dia katakan, musim semi Lin Yang, Yang Yang mo yang dong, Yang, tapi yang berbalik, Wu, Song ke Yang, berbalik, Song, kata. Ke Song, Yang melihat, Yang ke Ke Yang, 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 Yang melihat pihak lain bersikap adil, Yang Song mengatupkan giginya dan berbohong. Kakak senior Mo menganggupkan kepalanya dan menatap Lin Long. Katakan padaku, bukankah kebenarannya sama dengan apa yang dia katakan. Tuanku, dia berbohong, saya tidak menyerangnya terlebih dahulu. Sebaliknya, dia mengancam kami berempat terlebih dahulu, mengatakan bahwa dia akan melukai kami berempat sehingga kami tidak dapat memasuki kolam mata air roh. Setelah itu, dia langsung menyerang kami. Saya tidak punya pilihan selain membalas, kata Lin Long. Tuan, dia memfitnah kita. Yang Song berteriak, aku tidak memintamu bicara, diam, kakak senior Mo memandangnya dan berkata dengan dingin. Yang Song tidak berani berbicara. Kakak senior Mo memandangi kerumunan orang biasa dan berkata, baru saja, beberapa dari kalian seharusnya melihat apa yang terjadi. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang mengatakan yang sebenarnya? Begitu dia mengatakan ini, orang-orang biasa saling memandang. Fujun jelas membantu Yang Song. Mereka khawatir Fujun akan membalas dendam jika mereka mengatakan yang sebenarnya. Jangan khawatir, jika kamu mengatakan yang sebenarnya, tidak ada yang berani melakukan apapun padamu. Tapi jika kamu berbohong, aku tidak akan sopan. Kakak senior Mo berkata dengan dingin. Mendengar perkataan kakak senior Mo, beberapa orang langsung menjawab, Tuhan, kami melihatnya dengan jelas. Pada saat itu, memang Yang Song yang pertama kali datang untuk mengancam Penatu Walu dan yang lainnya. Setelah itu, mereka bahkan menyerang. Adik laki-laki itu kemudian membalas. Setelah Yang Song bukan tandingannya, dia terluka. Itu benar, itulah yang terjadi. Setelah orang-orang ini berbicara, banyak orang mengangguk setuju. Saat ini, kakak senior Mo tidak bisa menahan tawa. Sudah jelas, ini salah Yang Song. Saat dia mengatakan ini, wajahnya menjadi dingin. Tapi Fujun, kenapa kamu ingin mengusir mereka dari sekte musim semi kuno kita? Kakak senior Mo, aku salah. Tolong lepaskan mereka. Fujun buru-buru berlutut. Orang-orang di sampingnya juga buru-buru berlutut. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu berlutut. Saya pasti akan melaporkan masalah ini kepada Penatua Penegakan Hukum. Kakak senior Mo berkata dengan dingin. Kata-kata seperti itu membuat Fujun dan yang lainnya berkeringat dingin, tapi mereka tidak berani berdiri. Kakak senior Mo sangat kuat. Dia benar-benar membuat adik laki-lakinya berlutut. Saat ini, suara seperti itu tiba-tiba datang dari jauh. Linlong mendongak dan melihat seorang murid sekte musim semi kuno dengan dua bintang yang sama tersulam di dadanya berjalan mendekat. Saudara muda Gu, kamu salah. Saya tidak memintanya untuk berlutut. Dia bersalah dan ingin berlutut, kata saudara senior Mo dengan dingin. Kali ini, Fujun berseru dengan wajah penuh kegembiraan. Kakak senior Gu. Jelas sekali, dia memiliki hubungan yang baik dengan murid sekte musim semi kuno yang bermargagu dan ingin dia membantunya. Murid bermargagu melambaikan tangannya, lalu memandang kakak senior Mo dan berkata, kakak senior Mo, jika memungkinkan, seseorang harus memaafkan dan melupakan. Adik Gu, aku harus melaporkan masalah ini kepada tetua penegakan hukum, apapun yang terjadi. Sekte musim semi kuno kita tidak mengizinkan kambing hitam seperti itu. Kakak senior Mo berkata dengan ringan. Kalau begitu, aku tidak akan bersikap sopan. Melihat kakak senior Mo tidak memberinya wajah, wajah murid bermargagu itu juga menjadi dingin. Terserah kamu, kakak muda Mo, kata kakak senior Mo dengan acuh tak acuh. Jika itu masalahnya, maka aku akan mengatakannya. Murid bermargagu itu tertawa, lalu menunjuk ke arah Linlong dan berkata, pemuda yang kamu lindungi sepertinya tidak memiliki kekuatan sama sekali, tapi dia bisa mengalahkan Yang Song. Saya curiga dia adalah seorang seniman bela diri yang berkultifasi suanki. Hanya karena kelalaian paman bela diri Meng dia bisa memasuki sekte musim semi kuno kita. Murid bermargagu itu sepertinya baru saja tiba, namun nyatanya, dia sudah lama memperhatikan dari jauh. Kalau tidak, mustahil baginya untuk mengetahui dengan jelas. Ya, menurutku juga begitu. Mendengar perkataannya, Fujin pun setuju. Karena kakak senior Mo menolak menyerah, dia dan yang lainnya sudah berdiri. Sekarang dia mendengar murid bermargagu berkata demikian, dia tentu saja setuju. Tentu saja, dia tidak setuju begitu saja. Dia benar-benar merasa kemungkinan seperti itu ada. Hanya saja dia tidak ingin menyinggung penatua Meng, yang bertanggung jawab atas pemeriksaan tersebut, jadi dia tidak mengatakan hal seperti itu. Elder Meng bekerja dengan serius, itu sebabnya Master Sekte mempercayakan tugas yang begitu penting. Bagaimana bisa ada kesalahan? Terlebih lagi, bahkan jika Elder Meng membuat kesalahan, formasi rahasia Sekte musim semi kuno kita tidak akan membuat kesalahan. Begitu orang ini seorang seniman bela diri, dia pasti akan terdeteksi oleh formasi rahasia. kata kakak senior Mo. Saya juga ingin meyakinkan diri saya sendiri seperti ini, tetapi apakah menurut Anda pemuda ini benar-benar terlihat seperti seseorang yang bisa mengalahkan Yang Song tanpa menggunakan suanki. Terlebih lagi, formasi rahasia jelas berfluktuasi beberapa hari yang lalu. Mungkin saja dia melakukan kesalahan sekarang, kata murid bermargagu. Lalu apa yang ingin kamu lakukan, kakak mudagu? Kakak senior Mo mengerutkan kening. Ini sangat sederhana. Laporkan masalah ini kepada paman bela diri Kong Yi dan biarkan dia menyelidikinya secara pribadi. Marsial paman Kong Yi kebetulan berada di depan Spirit Spring Mountain. Tidak perlu terlalu merepotkannya, kata murid bermargagu. Itu bagus. Kakak senior Mo menganggup tak berdaya. Kemudian, dia menatap Lin Long dengan tatapan yang jelas-jelas meminta maaf. Kakak senior Mo ini membantu Lin Long dalam segala aspek segera setelah dia keluar. Dia tampak sangat jujur, tetapi Lin Long telah melihat bahwa dia diatur oleh Penatua Sen. Kalau tidak, dia tidak akan melindunginya dimanapun. Lin Long juga tahu bahwa Penatua Sen mengatur orang seperti itu untuk mengantarnya sampai ke Mata Air Roh, jadi dia langsung berurusan dengan Yang Song. Kalau tidak, dia tentu akan lebih berhati-hati. Kalau begitu ikuti aku. Karena itu, murid bermargagu langsung berbalik dan memimpin jalan. Kemudian, semua orang mengikuti di belakang mereka dan berjalan ke depan. Alasannya tentu saja karena tujuan mereka juga adalah Gunung Mata Air Roh. Setelah berjalan sebentar, Lin Long melihat beberapa orang di depan pavilion panjang. Kebanyakan dari mereka adalah murid sekte musim semi-kuno, hanya dua lelaki tua yang berpakaian seperti tetua. Berjalan di depan orang-orang ini, murid bermargagu, kakak seniormo, Fujun, dan murid sekte musim semi-kuno lainnya dengan hormat menyambut kedua lelaki tua itu. Salam, Paman Beladiri Kongyi, Paman Beladiri He. N, kedua lelaki tua itu menjawab. Pada saat yang sama, mereka melirik orang-orang biasa di belakang mereka. Sekilas saja, mereka kembali ke murid bermargagu dan kakak seniormo. Paman Beladiri Kongyi, Fujun ini menggunakan sedikit kekuatannya untuk melakukan hal-hal yang melanggar aturan sekte. Saya harap Paman Beladiri bisa menghukumnya sesuai aturan sekte. Kemudian, kakak seniormo langsung berkata kepada lelaki tua jangkung dan kurus di sebelah kanan. Jelas sekali, lelaki tua jangkung dan kurus itu adalah Paman Beladiri Kongyi yang mereka bicarakan. Oh, apa yang sedang terjadi? Paman Beladiri Kongyi memandang Fujun dan mengerutkan kening. Sebagai penatua penegakan hukum dari sekte musim semi-kuno, dia secara alami mengetahui beberapa hal yang telah dilakukan para murid. Dia tidak peduli dengan hal semacam ini yang berhubungan dengan orang biasa, tetapi sekarang setelah seorang murid mengemukakannya di hadapannya dan sepertinya telah menemukan bukti, dia tentu saja harus menghadapinya. Paman Beladiri Kongyi, kami salah. Fujun dan beberapa murid sekte musim semi-kuno buru-buru berlutut. Buktinya sudah meyakinkan bagaimana mereka berani mempermainkan di depan penatua penegakan hukum Kongyi. Setelah mengetahui seluk-beluk masalah ini, penatua penegakan hukum Kongyi segera berkata kepada murid di sebelahnya, bawa mereka ke penjara bawah tanah dan tunggu hukuman mereka. Dengan itu, Fujun dan yang lainnya langsung dibawa pergi. Adapun Yang Zhong dan yang lainnya, mereka segera diusir dari sekte musim semi-kuno. Tentu saja, mereka sangat tertekan, tapi apa yang bisa mereka lakukan? Mereka hanya bisa menyesal di dalam hati karena ingin berurusan dengan Lukai dan yang lainnya. Pada saat ini, murid yang bermargagu berkata, Paman bela diri Kongyi, menurutku pemuda ini tampaknya adalah seorang seniman bela diri yang mengolah Suan Qi. Jika tidak, dia tidak akan bisa menandingi Yang Zhong sama sekali. Ya, Kongyi mengangguk. Faktanya, meskipun murid bermargagu tidak mengatakan apa-apa, dia sudah mengalihkan perhatiannya ke Linlong. Ini karena sosok Linlong terlalu berbeda dengan Yang Zhong. Jika dia bukan seorang seniman bela diri, itu tidak masuk akal sama sekali. Namun, tidak peduli bagaimana penampilannya dan bagaimana dia menggunakan kehendak ilahi untuk merasakan, dia tidak dapat menemukan keberadaan aura apapun pada Linlong. Anak muda, siapa namamu? Setelah melihat Linlong beberapa saat, kata Kongyi. Sebagai balasan kepada guru, nama keluarga saya adalah Lin, dan nama saya hanya satu kata, Li. Kata Linlong. Kalau begitu, apakah kamu seorang seniman bela diri yang mengolah Suan Qi? Lalu, wajah Kongyi tenggelam. Tidak hanya itu, tubuhnya juga memancarkan aura kuat yang menghantam Linlong. Meskipun Linlong sekarang adalah orang biasa, dia masih bisa menggunakan kehendak ilahi. Tentu saja, tekanan yang menghancurkan seperti itu tidak akan banyak mempengaruhi dirinya. Namun, jika dia tidak berpura-pura, dia pasti akan dicurigai oleh pihak lain. Oleh karena itu, Linlong berpura-pura tertekan oleh kehendak ilahi pihak lain dan jatuh ke tanah sambil menangis. Kongyi tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening karena ini tidak cukup untuk melihat apakah Linlong benar-benar orang biasa. Lalu, tangannya tiba-tiba meraih pergelangan tangan Linlong dalam sekejap mata. Dia tidak hanya meraih tangan Linlong. Sebaliknya, dia memasukkan Suan Ki ke dalam tubuh Linlong untuk melihat apakah Linlong benar-benar orang biasa. Setelah beberapa saat, alisnya semakin berkerut karena dia benar-benar tidak bisa merasakan keberadaan Suan Ki di tubuh Linlong. Kemudian, dia memandang Linlong dan bertanya, anak muda, mungkinkah kamu adalah seseorang yang terlahir dengan kekuatan luar biasa? Kemudian, dia memandang Linlong dan bertanya, anak muda, mungkinkah kamu dilahirkan dengan kekuatan luar biasa? Tuan, saya memang dilahirkan dengan kekuatan yang lebih besar dari yang lain, Linlong segera menjawab. Sebelum menyerang Yangzong, dia sudah memikirkan bagaimana menjelaskannya kepada orang lain. Memang ada beberapa orang seperti itu di benua langit caotik. Meski terlihat sangat lemah, mereka sangat kuat. Namun, orang-orang seperti itu hanya bisa dibandingkan dengan orang biasa. Begitu mereka berhadapan dengan prajurit, mereka tidak akan mendapat keuntungan sama sekali. Itu sangat jarang. Kong Yi terkejut. Dia bukan satu-satunya, orang-orang di sekitarnya juga terkejut. Meskipun ada orang yang dilahirkan dengan kekuatan luar biasa, sayangnya mereka jarang. Bisa dibilang Kong Yi belum pernah bertemu orang seperti itu seumur hidupnya. Siapa yang mengira dia akan bertemu dengannya sekarang? Kemudian, Kong Yi memandang orang kuat di antara orang-orang biasa, dan berkata, baiklah, kemarilah dan bersainglah dengan Lin Li untuk melihat siapa yang lebih kuat. Pria kuat ini tampak lebih kuat dari Yang Song sebelumnya. Alasan mengapa Kong Yi ingin dia bersaing dengan Lin Long adalah secara alami untuk melihat apakah Lin Long benar-benar dilahirkan dengan kekuatan luar biasa. Orang kuat itu mendatangi Kong Yi dan bertanya, Tuan, bagaimana cara kita bersaing? Bersainglah dengan kekerasan dan lihat siapa yang bisa menjatuhkan pihak lain terlebih dahulu, kata Kong Yi segera. Iya pak. Dengan itu, pria kuat itu langsung bergegas menuju Lin Long. 1235 Pria berotot ini berukuran sekitar dua kali lipat Lin Long. Di mata para pengamat, dia pasti bisa mengalahkan Lin Long dalam sekejap. Siapa yang mengira ketika dia tiba di samping Lin Long, Lin Long akan meraih lengannya dan melemparkannya ke tanah. Adegan ini menyebabkan orang-orang di sekitarnya tercengang, karena Lin Long benar-benar menggunakan kekerasan. Tidak ada sedikitpun kemahiran di dalamnya. Pria kekar itu berdiri setelah terjatuh, tetapi saat dia hendak menyerang Lin Long, Kong Yi menggelengkan kepalanya dan berkata, sudah cukup, tidak perlu bersaing. Kata-kata Kong Yi berarti dia yakin bahwa Lin Long adalah seorang raksasa yang terlahir secara alami. Selama seluruh proses, Kong Yi secara alami memperhatikan Lin Long dengan cermat, tetapi dia menyadari bahwa kekuatan Lin Long tidak ada hubungannya dengan energi yang dalam. Melihat hasil ini, murid bermargagu itu tentu saja tidak mau. Namun, apa lagi yang bisa dia lakukan? Dia hanya bisa menyaksikan Kong Yi mengatur agar orang lain membawa Lin Long Gunung Mata Air Spiritual. Setelah setengah jam berikutnya, semua orang tiba di puncak Spirit Spring Mountain. Di tengah gunung ada sebuah kolam yang panjang dan lebarnya sekitar 300 kaki. Kolam tersebut dikelilingi kabut tebal sehingga menyebabkan seluruh puncak gunung tampak seperti diselimuti awan dan kabut. Di sebelah kolam ada sebuah tablet batu dengan tulisan Spirit Spring Pond tertulis di atasnya. Tiga kata ini berani dan kuat. Jelas sekali bahwa itu adalah pekerjaan seorang ahli. Sebelumnya, di kaki gunung, Lin Long bisa merasakan bahwa seluruh Spirit Spring Mountain penuh dengan Spirit Qi. Sekarang dia berada di puncak gunung, Spirit Qi bahkan lebih luar biasa. Kalau dipikir-pikir, ini adalah tempat yang bagus untuk bercocok tanam. Sepanjang jalan, Lin Long menemukan bahwa Spirit Spring Mountain dijaga ketat. Bahkan ada prajurit Rilem Martial King yang berjalan-jalan. Namun ketika dia tiba di puncak gunung Mata Air Spiritual, Lin Long tidak dapat menemukan ahli satupun yang membuatnya sedikit terkejut. Namun, Lin Long tidak tahu harus bertanya kepada siapa saat ini, jadi dia hanya bisa menyembunyikan pertanyaan itu di dalam hatinya. Baiklah, semua orang bisa membuat permohonan di sebelah Mata Air Roh. Saya yakin semua orang tahu aturannya. Murid Sekte Mata Air Kuno yang membawa mereka ke sini berkata, tetapi saya harus menegaskan kembali bahwa Anda tidak dapat memasuki Mata Air Spiritual. Jika ada yang memasuki Mata Air Spiritual, Sekte Mata Air Kuno tidak akan bertanggung jawab atas konsekuensinya. Dengan mengatakan itu, murid dari Sekte Mata Air Kuno berjalan ke samping. Pada saat ini, kabut di atas Mata Air Roh tampaknya telah sedikit menipis. Linlong bisa melihat seekor bangau batu di tengah kolam, tampak seperti sedang mencari makanan. Di mulutnya ada emulsi seperti manik. Air mengalir keluar dari mulutnya, melewati emulsi, dan kemudian jatuh ke dalam kolam. Tuan Muda, Bangau Batu berada di muara Mata Air. Mata Air tersebut mengalir dari mulut Mata Air, melewati tubuh Bangau Batu, lalu jatuh ke dalam kolam. Susu itu adalah inti dari kolam Mata Air Spiritual. Namanya Susu Mata Air Spiritual. Kudengar jika kita orang biasa memakannya, kita akan segera menjadi Master Bela Diri. Lukai berbisik pada Linlong. Jadi begitu, Linlong mengangguk. Bahkan jika Penatualu tidak mengatakannya, Linlong tahu bahwa zat seperti susu adalah inti dari Mata Air Roh. Setiap tetes air yang keluar dari mulut Bangau Batu akan meninggalkan sedikit sarinya. Esensi ini akan terakumulasi seiring waktu dan akhirnya mengembun menjadi apa yang disebut Spirit Spring Milk. Tentu saja, Spirit Spring Milk tidak akan berlebihan seperti yang dikatakan Lukai. Orang biasa bisa langsung menjadi Master Bela Diri setelah mengkonsumsinya. Namun, masyarakat awam memang akan mendapatkan manfaat yang luar biasa setelah mengkonsumsinya. Sangat mungkin bagi mereka untuk dapat mengembangkan metode kultivasi dan menjadi Master Bela Diri karena tidak memiliki bakat sama sekali. Sedangkan untuk Master Bela Diri, setelah mengkonsumsi susu musim semi-roh ini, kekuatan mereka pasti akan meningkat pesat. Jika ringan, itu akan meningkatkan beberapa suanki, dan jika berat, itu akan langsung menerobos ke alam berikutnya. Bahkan setelah mengkonsumsi susu musim semi-roh ini, hasilnya akan dua kali lipat dengan setengah usaha ketika mengembangkan metode budidaya dan keterampilan Bela Diri. Namun, Spirit Spring Milk ini jelas merupakan barang yang sangat berharga. Hanya ada beberapa orang di seluruh Spirit Spring Sek yang dapat mengkonsumsi Spirit Spring Milk ini. Melihat Spirit Spring Milk, Linlong bahkan sedikit tergoda. Dia ingin segera mengaktifkan suanki-nya dan pergi mengambilnya. Namun, dia dengan cepat menekan pemikiran seperti itu di dalam hatinya karena jika dia melakukannya, itu akan merepotkan. Ini pasti akan menarik para ahli dari Sekte Musim Semi Kuno. Setelah menekan pemikiran seperti itu, Linlong secara alami penasaran mengapa para murid Sekte Musim Semi Kuno di sekitarnya tidak terlalu memperhatikan mereka. Apakah mereka tidak takut akan pergi dan mengambil Spirit Spring Milk? Sebelum Linlong sempat bertanya, Lukai sudah berkata, Tuan Muda, Anda pasti penasaran mengapa orang-orang itu tidak begitu peduli pada kita, bukan? Benar, Lu Tua, bisakah kamu memberitahuku alasannya? Kata Linlong. Sebab, air di Spirit Spring Pool sangat deras. Saat orang berjalan di dalamnya, seolah-olah ada batu besar seberat seribu kilogram di tubuhnya. Mereka tidak bisa bergerak sama sekali. Oleh karena itu, mereka tidak khawatir kita akan melompat ke dalam air untuk mengambil Spirit Spring Milk. Lukai menjelaskan. Mendengar perkataan Lukai, Linlong pun mengerti kenapa orang itu mengatakan itu. Kalau begitu, bukankah mereka takut para pejuang akan terbang dan mengambil susu musim semi-roh. Linlong mau tidak mau bertanya. Ada banyak murid sekte musim semi-kuno di sekitar. Jika ada yang tidak setia, mereka memang bisa terbang dan mengambil Spirit Spring Milk ketika tidak ada yang memperhatikan. Tuan muda, saya mendengar bahwa bahkan ahli rilem Marsial King tidak berani terbang. Lukai menggelengkan kepalanya. Mengapa demikian? Linlong bingung. Karena aku mendengar bahwa ini adalah inti dari seluruh runik arah sekte musim semi-kuno, dan Spirit Spring Pool ini adalah inti dari intinya. Begitu benda tak dikenal terbang di atas kolam, itu akan segera mengaktifkan runik arah yang tersembunyi di atas kolam. Pada saat itu, orang dan benda yang terbang di atasnya akan terbunuh oleh pedangki yang dipicu oleh runik arah, kata Lukai. Setelah jeda sebentar, Lukai menambahkan, tentu saja, para pejuang tidak bisa masuk ke dalam air jika mereka mau karena mereka akan terdeteksi oleh runik arah segera setelah mereka memasuki kolam mata air roh terlepas dari apakah mereka berada di bawah air atau di atas. Apakah begitu? Saat dia mengatakan itu, Linlong menggunakan kehendak ilahi untuk merasakan dan menemukan bahwa seluruh kolam mata air roh diselimuti oleh arrai rahasia. Saat itu juga, tiba-tiba seekor burung terbang menuju kolam. Seorang murid sekte mata air kuno yang dekat dengan burung itu tanpa sadar mengulurkan tangannya, tetapi dia tidak berhasil menamparkan burung itu, membiarkannya terus terbang menuju kolam mata air roh. Murid sekte musim semi kuno tidak peduli dan hanya berkata acuh-ta'acuh, mencari kematian. Saat itu juga, burung itu pun terbang ke dalam kolam. Begitu terbang, Rune yang tak terhitung jumlahnya segera muncul di atas spirit spring pool. Kemudian, beberapa pedangki langsung mengembun dan menebas burung itu. Dalam sekejap mata, burung itu terpotong-potong. Situasi ini menyebabkan banyak orang secara tidak sadar mundur. Hanya setelah Rune menghilang barulah mereka sekali lagi bergegas ke sisi mata air spiritual. Adapun Linlong, dia diam-diam mengerutkan kening. Dia tahu bahwa formasi sihir rahasia sangat kuat. Jika seorang pejuang memasukinya, pedangki yang akan distimulasi pasti akan jauh lebih kuat. Baiklah, Tuan Muda, jangan bicara lagi. Saya akan mengambil air roh, lalu merasakan energi roh di kolam mata air roh dan berdoa. Saat dia mengatakan itu, Luke mengambil beberapa langkah ke depan dan berdiri di depan kolam mata air roh. Kemudian, dia mengeluarkan sebuah tabung bambu dan meletakkannya di spirit spring pool di depannya. Setelah mengambil tabung berisi air, dia menutupnya dengan penutup. Setiap orang yang memasuki kolam mata air roh memiliki tabung bambu untuk mengalirkan kembali mata air tersebut. Meski mata air ini tidak bisa menyembuhkan segala penyakit, namun beberapa penyakit biasa bisa langsung disembuhkan setelah meminum air tersebut. Oleh karena itu, tentu saja digandrungi oleh masyarakat. Ini juga salah satu alasan mengapa mereka berusaha keras untuk memasuki tempat ini. Linlong juga mengambil sebotol air. Begitu dia mengambilnya, Linlong menemukan bahwa tabung bambu di tangannya sangat berat, seolah-olah dia sedang memegang batu besar di tangannya. Tampaknya apa yang dikatakan penatualu barusan tidaklah salah. Linlong berpikir. Setelah mengambil air, Lu Kei dan yang lainnya duduk di tepi kolam, menggumamkan beberapa kata harapan bahwa kolam mata air roh akan memberkati mereka dengan keselamatan. Linlong juga berpura-pura menjadi seperti mereka dan menggumamkan kata-kata ini. Dalam hatinya, dia bertanya-tanya apakah dia bisa terkontaminasi oleh aura spirit spring pool. Namun, wajahnya dengan cepat menjadi jelek karena dia menemukan bahwa dia tidak dapat terkontaminasi oleh aura kolam mata air roh dengan cara ini. Itu hanya mungkin jika dia berkultivasi selama jangka waktu tertentu di sebelah kolam mata air roh. Namun, dengan begitu banyak murid spirit spring sekte di sekitarnya, mustahil baginya untuk menggunakan teknik budidayanya untuk berlatih. Bahkan jika dia beruntung dan murid-murid ini tidak dapat melihatnya, itu akan segera memicu reaksi dari formasi rahasia sekte musim semi kuno. Apa yang harus dia lakukan? Linlong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Karena dia tidak bisa berkultivasi di sini, lebih baik memakan spirit spring milk. Linlong tiba-tiba berpikir seperti itu. Susu musim semi roh adalah inti dari keseluruhan musim semi roh. Selama dia memakannya, dia pasti akan terkontaminasi oleh aura kolam mata air roh tanpa berkultivasi. Pada saat itu, tidak akan sulit untuk menyelinap ke dalam sekte mata air kuno. Namun, mendapatkan spirit spring milk adalah hal yang sangat sulit. Menurut apa yang lukai katakan dan apa yang dia rasakan, bahkan jika dia menstimulasi kinya dan terbang, kemungkinan besar dia tidak akan bisa mendapatkan susu musim semi roh karena dia pasti akan diserang oleh formasi rahasia yang menyelimuti musim semi roh. Karena dia tidak bisa terbang, dia hanya bisa berjalan di bawah air. Linlong berpikir dalam hati. Bagi orang lain, akan sulit untuk bergerak setelah memasuki air, namun mungkin berbeda bagi dia yang memiliki teknik tubuh. Setelah memastikan bahwa dia harus melakukannya, Linlong menyelinap ke dalam kolam sementara murid-murid sekte musim semi kuno di sekitarnya tidak memperhatikan. Adapun orang-orang biasa di sekitarnya, mereka semua berdoa dan tidak ada yang memperhatikannya sama sekali. Begitu dia memasuki kolam, dia langsung tenggelam ke dasar. Di saat yang sama, dia merasa seolah-olah tubuhnya benar-benar ditekan oleh batu besar yang beratnya seribu pon. Yang membuatnya bahagia adalah air tersebut memiliki efek mengisolasi divine sense. Dengan kata lain, bahkan jika para prajurit Rilem Martial King itu datang ke sisi kolam, jika mereka tidak melihat ke dalam air, mereka tidak akan menyadari bahwa ada seseorang di dalam air. Pada saat itu, Linlong buru-buru mengambil langkah maju. Namun, ia mendapati kakinya sulit digerakkan, seolah-olah kakinya dipenuhi lumpur. Dia tidak punya pilihan selain mi teknik tubuhnya hingga batasnya. Setelah itu, dia akhirnya mengambil langkah maju. Dengan langkah pertama, ada langkah kedua dan langkah ketiga. Namun, setiap langkah yang diambilnya sangat lambat. Pada akhirnya, dia membutuhkan waktu satu jam penuh untuk berjalan ke pusat kolam mata air roh tempat si Hebrada. Untungnya, Spirit Springsek memberinya cukup waktu. Kalau tidak, dia tidak akan punya banyak waktu untuk tinggal di dalam air. Ketika dia sampai di sana, Linlong mengangkat kepalanya dan melihat Spirit Springmilt di atas kepalanya. Melihat Spirit Springmilt, wajah Linlong menunjukkan sedikit senyuman. Namun, ia segera menjadi depresi karena ketika ia mengulurkan tangan, masih ada jarak sepuluh kaki antara dirinya dan mata air spiritual. Biasanya, jarak seperti itu tidak akan menyulitkan Linlong, tapi sekarang tidak demikian. Dia tidak bisa melompat dan mengambil mata air spiritual sama sekali. karena dia tidak bisa melompat sama sekali. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah memanjat batu di bawah si He. Setelah mendaki ke ketinggian tertentu, dia bisa meraih Spirit Springmilt. Untungnya, batu di bawah si He tidak mulus. Jika tidak, Linlong tidak akan bisa memanjatnya. Mendaki seperti ini tentu saja membutuhkan waktu, setidaknya waktu minum teh. Tapi sekarang, hanya ini yang bisa dilakukan Linlong. Saat Linlong memikirkan cara untuk mendapatkan susu mata air roh, seluruh gunung mata air roh menjadi waspada. Mereka telah menerima kabar bahwa Master Sekte akan segera datang ke gunung mata air roh mereka. Benar saja, setelah beberapa saat, seorang pria parubaya jangkung dengan wajah bermartabat datang ke kaki gunung mata air roh. Orang ini adalah Master Sekte musim semi-kuno, Hu Yan Ming. Hu Yan Ming segera menemui penatua penegakan hukum, Kong Yi. Elder Kong, apakah giliranmu yang bertugas di Spirit Spring Mountain hari ini? Hu Yan Ming bertanya. Ia. Kong Yi menganggup dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa Master Sekte datang ke gunung mata air roh hari ini. Tentu saja, untuk mendapatkan Spirit Spring Milk, kata Hu Yan Ming, jejak ketidaksenangan muncul di wajahnya. Hanya saja sekarang bukan waktunya memetik Spirit Spring Milk, Kong Yi berkata dengan aneh. Secara umum, waktu terbaik untuk memetik susu Spirit Spring adalah satu bulan kemudian karena Spirit Spring akan berhenti selama sepuluh hari pada waktu itu. Dengan cara ini, tidak perlu banyak usaha untuk langsung pergi ke Si He dan mendapatkan Spirit Spring Milk. Tentu saja saya tahu, Hu Yan Ming mengerutkan kening. Mungkinkah senior tiba-tiba menginginkannya? Kong Yi mau tidak mau bertanya. Tentu saja itu dia, jika bukan karena dia, mengapa aku datang saat ini? Jejak kemarahan muncul di wajah Hu Yan Ming. Melihat Hu Yan Ming seperti ini, Kong Yi hanya bisa tersenyum pahit karena dia tahu bahwa senior bukanlah seseorang yang bisa mereka sakiti. Baiklah, jangan membicarakannya lagi. Elder Kong, temani aku, kata Hu Yan Ming. Oke, Kong Yi mengangguk. Kemudian, Kong Yi mengikuti Hu Yan Ming dan yang lainnya di belakangnya menuju Spirit Spring Mountain. Tak lama kemudian, mereka sampai di puncak gunung. Melihat orang-orang biasa di depannya, Hu Yan Ming mengerutkan kening. Master Sekte, haruskah kita meminta mereka pergi dulu? Kong Yi mau tidak mau bertanya. Tidak dibutuhkan. Hu Yan Ming menggelengkan kepalanya, biarkan mereka melihat kekuatan kita para kultifator. Mengatakan demikian, Hu Yan Ming mengeluarkan magua hitam dengan banyak tanda aneh yang tergambar di atasnya dari Runic Space Ring miliknya. Itu adalah Rune Armor, Rune Armor yang khusus dibuat oleh Sekte Musim Semi Kuno. Hanya dengan memakai Rune Armor ini seseorang tidak bisa diserang oleh Rune Magic Array dan dengan selamat mencapai tempat si He. Rune Armor akan rusak setelah digunakan sekali. Hanya Rune Master yang bisa menghabiskan banyak material dan waktu berbulan-bulan untuk memperbaikinya. Jika bukan karena senior tidak dapat terprovokasi, Hu Yan Ming tidak akan pernah menggunakan Rune Armor ini. Bahkan jika Sekte Musim Semi Kuno sangat kuat, mereka tidak mampu menyianyikan hal seperti itu. Orang tua ini, setelah mengutup dalam hatinya, dia memakai magua hitam. Begitu dia memakainya, tanda yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya. Setelah beberapa saat, Hu Yan Ming melompat dan menembak ke arah si He. 1236. Pada saat ini, para murid Sekte Musim Semi Kuno dan orang-orang biasa memusatkan perhatian mereka pada Hu Yan Ming. Di bawah tatapan penuh perhatian mereka, Hu Yan Ming memasuki mata air roh. Begitu dia memasuki mata air roh, susunan rahasia segera bereaksi dan pedangki menyerang Hu Yan Ming. Namun, ketika pedangki menyerang Hu Yan Ming, pedang itu langsung diblokir oleh armor rahasia dan tidak menyebabkan kerusakan apapun pada Hu Yan Ming. Dengan sangat cepat, Hu Yan Ming tiba di atas batu bangau. Ketika dia melihat bangau batu, mata Hu Yan Ming langsung melebar, karena dia tidak menemukan susu pegas roh di mulut panjang bangau batu. Mungkinkah matanya sedang mempermainkannya? Memikirkan hal ini, Hu Yan Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok matanya dengan keras, tetapi ketika dia melihat lagi, mulut si he masih kosong. Apa yang sedang terjadi? Apakah seseorang mencuri susu musim semi-spiritual? Hu Yan Ming terkejut. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk, siapa yang mencuri susu musim semi-roh? Kata-katanya segera menyebabkan semua orang yang hadir menjadi sangat terkejut. Pada saat ini, kabut di atas mata air roh sangat tipis, sehingga semua orang dapat dengan jelas melihat situasi di sekitar si he. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka dapat melihat bahwa mulut si he benar-benar kosong. Kong Yi dan yang lainnya dapat dengan jelas melihat bahwa Hu Yan Ming tidak bergerak sama sekali setelah dia mencapai puncak batu bangau. Ini berarti bukan Hu Yan Ming yang merupakan pencuri yang memanggil pencuri, tetapi susu mata air spiritual telah benar-benar hilang. Elder Kong, apa yang terjadi? Kemana perginya susu musim semi-spiritual? Hu Yan Ming dengan dingin bertanya pada Kong Yi. Saat ini, Kong Yi bertanggung jawab atas tempat ini. Sekarang susu musim semi-spiritual telah menghilang, orang pertama yang dicari Hu Yan Ming tentu saja adalah Kong Yi. Pada saat ini, meskipun Kong Yi adalah penatua penegakan, yang statusnya tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan keringat dingin. Susu spirit spring ini bukanlah sesuatu yang biasa. Sekte guru, saya datang untuk melihatnya sebelumnya. Susu mata air roh jelas ada di mulut bangau batu. Mengapa sekarang hilang? Kong Yi berkata dengan muram. Dia tidak berbohong. Dia benar-benar datang untuk melihat sebelumnya. Saat itu, spirit spring milk benar-benar berada di mulut panjang bangau batu. Penatua Kong, apakah kamu yakin? Hu Yan Ming mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Sangat, Kong Yi menganggup dengan tegas. Hu Yan Ming membiarkan Kong Yi menjadi penatua penegakan karena dia sangat mempercayai Kong Yi. Mendengar perkataan Kong Yi, dia segera mengalihkan pandangannya ke murid-murid sekte musim semi-kuno yang menjaga tempat ini dan berkata dengan dingin, apakah kamu baru saja melihat sesuatu yang salah di sini? Para murid dari sekte mata air kuno yang bertugas menjaga tempat ini buru-buru berkata serempak, sekte guru, semuanya seperti biasa sekarang. Tidak ada yang terjadi. Saat ini, mereka semua menggigil ketakutan. Jika susu musim semi-spiritual benar-benar hilang, mereka tidak akan mampu menanggung akibatnya. Angkat kepalamu, coba aku lihat apakah kamu berbohong. Hu Yan Ming memandang para murid dan berkata dengan dingin. Murid-murid ini buru-buru mengangkat kepala. Tatapan tajam Hu Yan Ming menyapu wajah mereka. Situasi seperti itu menyebabkan murid sekte musim semi-kuno jatuh ke tanah karena ketakutan. Sekte Master, menurutku itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Lagi pula, kolam mata air spiritual dilindungi oleh runik magic array. Tidak ada yang bisa mencapai bangau batu, kata Kong Yi. Mungkinkah susu musim semi-spiritual menghilang begitu saja? Hu Yan Ming mengerutkan kening. Atau, benda itu mungkin terjatuh ke dalam kolam mata air spiritual, kata Kong Yi. Sekte Master, meskipun hal seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya, sulit untuk menjamin bahwa hal itu tidak akan terjadi kali ini. Lagi pula, arai sihir rahasia sekte musim semi-kuno kita telah berfluktuasi dalam beberapa hari terakhir, salah satu dari orang-orang yang datang bersama Hu Yan Ming berkata. Kalau begitu, kita akan mengetahuinya begitu kita memasuki kolam mata air spiritual. Orang lain mengangguk. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Bagaimana kolam mata air spiritual bisa dimasuki begitu saja? Hu Yan Ming berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata Hu Yan Ming, orang-orang dari sekte mata air kuno saling memandang. Memang benar, selain Hu Yan Ming, tidak ada orang lain yang bisa memasuki kolam dengan santainya. Tetapi jika Hu Yan Ming memasuki kolam untuk mencari, kerusakan pada runik armor miliknya akan menjadi lebih serius. Karena itu juga Hu Yan Ming tidak segera menyelam ke dalam air. Orang-orang dari sekte musim semi-kuno tidak perlu membantahnya. Karena ada kemungkinan jatuh ke dalam kolam, mungkin juga orang tersebut pergi ke atas kolam dan mengambil susu mata air spiritual. Oleh karena itu, saya menyarankan agar kita mencari semua orang di tempat kejadian untuk melihat apakah susu mata air spiritual ada di tubuh seseorang. Tubuh. Seorang tetua yang datang bersama Hu Yan Ming menyarankan. Kalau begitu ayo kita lakukan itu dulu. Kata Hu Yan Ming dengan wajah muram. Tetapi bagaimana jika orang yang memperoleh susu musim semi-spiritual menelannya? Pada saat ini, seorang murid sekte musim semi-kuno tiba-tiba berkata. Jangan takut, susu mata air spiritual mengandung esensi dari seluruh mata air spiritual. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dimurnikan dan diserap oleh siapapun sekaligus. Jika seseorang menelannya, mereka harus mengeluarkannya bahkan jika mereka harus membukanya. Perut. Hu Yan Ming berkata dengan dingin. Mendengar kata-kata Hu Yan Ming, semua orang di tempat kejadian bergidik. Oke, sekarang semuanya berdiri dengan benar dan keluarkan rune space ringsmu. Kata Hu Yan Ming sambil melompat keluar dari kolam mata air spiritual. Begitu dia keluar, tanda pada rune armor miliknya segera menghilang. Pada saat ini, semua orang di luar berdiri dengan patuh, bahkan penatua penegakan hukum Kong Yi tidak terkecuali. Meskipun dikatakan sebagai penggeledahan tubuh, itu tidak terlalu merepotkan. Hu Yan Ming hanya perlu berdiri di samping seseorang dan kemudian menggunakan divine sense-nya yang kuat untuk merasakannya. Sedangkan untuk rune space ring, itu sedikit lebih merepotkan. Hu Yan Ming perlu menggunakan divine sense-nya untuk merasakan apakah ada aura susu musim semi-spiritual di dalamnya. Hu Yan Ming pertama kali memulai dengan Kong Yi dan memeriksanya sebentar sebelum melanjutkan ke orang berikutnya. Hu Yan Ming membutuhkan waktu 10 menit untuk memeriksa semua orang dari sekte mata air kuno, tetapi dia tidak menemukan siapapun yang memiliki aura susu mata air spiritual. Karena tidak ada seorang pun dari sekte mata air kuno, Hu Yan Ming secara alami hanya bisa melihat orang-orang biasa. Kemungkinan orang biasa mendapatkan susu musim semi-spiritual hampir nol, tapi Hu Yan Ming hanya bisa mencobanya sebagai pilihan terakhir. Kecepatan pencarian orang biasa secara alami lebih cepat karena mereka pada dasarnya tidak memiliki rune space rings. Tentu saja, ada beberapa orang yang melakukannya, namun meski begitu, Hu Yan Ming menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari mereka daripada para pejuang. Ini karena hampir tidak ada hambatan dalam rune space rings milik orang biasa. Hanya dalam waktu singkat, Hu Yan Ming telah mencari lebih dari separuh orang. Segera, Hu Yan Ming datang ke sisi Linlong. Sesaat sebelum Hu Yan Ming datang ke kolam mata air spiritual, Linlong kebetulan keluar dari sana. Pada saat ini, Lu Kai, yang berada di sebelah Linlong, tidak bisa tidak mengkhawatirkannya karena dialah satu-satunya yang melihat Linlong keluar dari kolam mata air spiritual. Linlong ini sungguh luar biasa. Dia bisa memasuki kolam mata air spiritual yang bahkan para pejuang kuat pun tidak bisa masuk dan keluar tanpa cedera. Saat itu, hati Lu Kai sangat terkejut. Jika itu adalah orang biasa, mereka pasti akan ketakutan dan mengatakan bahwa Linlong telah memasuki kolam mata air spiritual. Namun, Lu Kai, yang telah mengalaminya selama bertahun-tahun, bertahan dari tekanan tersebut. Lu Kai tidak mengatakan ini bukan hanya karena Linlong telah membantu mereka sebelumnya, tetapi juga karena dia tahu bahwa jika dia membantu Linlong kali ini, Linlong pasti akan membayar kembali kota Tangcao. Dengan kemampuan Linlong, pembayaran sebesar itu pasti akan bermanfaat bagi generasi keturunan kota Tangcao. Karena itulah Lu Kai mengambil risiko yang begitu besar. Linlong tidak mengeluarkan runik space ring miliknya, karena dia sudah menelannya. Dengan kemampuan obat mujarab, bahkan jejak energi di rune space ring bisa disembunyikan. Oleh karena itu, dia tidak khawatir Hu Yan Ming akan melihat apapun. Adapun susu musim semi-spiritual, dia sudah menelannya saat dia mendapatkannya. Meskipun dia telah menghabiskan banyak waktu sekarang, dia akhirnya mendapatkan susu musim semi-spiritual. Setelah berdiri di samping Linlong beberapa saat, Hu Yan Ming sepertinya tidak merasakan apapun. Namun, pada saat itulah seseorang tiba-tiba menunjuk ke arah Linlong dan berkata, Master Sekte, orang ini bisa mengalahkan orang-orang yang jauh lebih kuat darinya. Saya pikir ada sesuatu yang mencurigakan pada dirinya. Mungkin hilangnya susu mata air spiritual telah terjadi. Ada hubungannya dengan dia. Orang yang berdiri dan mengatakan ini tidak lain adalah murid bermargagu. Ada hal seperti itu. Setelah mendengar ini, Hu Yan Ming mau tidak mau menilai Linlong di depannya dengan serius. Dia awalnya ingin pergi, tetapi karena murid bermargagu, dia sekali lagi mengaktifkan kehendak ilahi. Dan kali ini, dia jelas lebih perhatian. Situasi ini membuat Lukai semakin khawatir. Bagaimanapun, dia benar-benar melihat Linlong keluar dari kolam. Setelah beberapa saat, Hu Yan Ming tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Mungkinkah dia benar-benar menemukannya? Lukai menjadi semakin khawatir. Bukan hanya dia, bahkan Linlong pun sedikit khawatir. Lagipula, dia belum memurnikan susu musim semi-spiritual dan masih berada di dalam perutnya. Jika pihak lain benar-benar bisa merasakan sesuatu, itu akan merepotkan. Namun, yang membuatnya lega, Hu Yan Ming akhirnya menarik tangannya. Lalu, Hu Yan Ming berjalan menuju orang lain. Setelah beberapa saat, Hu Yan Ming memeriksa semua orang. Hasilnya jelas sekali, dia tidak menemukan susu musim semi-spiritual. Karena dia tidak dapat menemukannya, dia hanya dapat mengaktifkan rune armor lagi dan memasuki kolam mata air spiritual. Pada saat berikutnya, Hu Yan Ming langsung mengaktifkan rune armor dan melompat ke kolam mata air spiritual. Pada saat ini, semua orang di sekitar melihat bahwa bahkan Hu Yan Ming yang kuat, yang mengenakan rune armor, merasa sangat sulit untuk memasuki kolam. Pada akhirnya, Hu Yan Ming bahkan menghabiskan lebih banyak waktu daripada Lin Long untuk mencari seluruh kolam mata air spiritual. Saat ini, rune armor di tubuhnya hampir aus, namun yang membuat wajahnya menjadi jelek adalah dia tidak menemukan susu musim semi-spiritual sama sekali. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengutuk orang-orang dari sekte mata air kuno di tempat kejadian dan kemudian meninggalkan gunung mata air spiritual dengan wajah muram. Tentu saja, jika bukan karena takut menimbulkan kemarahan publik, ia akan langsung membunuh masyarakat biasa yang ada di lokasi kejadian untuk melampiaskan amarahnya. Setelah Hu Yan Ming pergi, orang-orang dari sekte mata air kuno juga segera membiarkan Lin Long dan yang lainnya meninggalkan sekte mata air kuno. Setelah kembali ke kota kecil, Lin Long segera memurnikan susu musim semi-spiritual. 1237 Energi susu mata air roh tidaklah kecil. Begitu Lin Long mulai memurnikannya, energinya seperti sungai begelombang yang mengalir langsung ke delapan meridian luar biasa di tubuhnya. Untungnya, Lin Long memiliki teknik tubuh. Kalau tidak, dampak seperti itu pasti akan melukainya secara serius. Pada saat itu, Lin Long buru-buru mengedarkan dantian rekod dan perlahan menyempurnakannya. Butuh beberapa jam baginya untuk sepenuhnya menyerap spirit spring milk. Untuk kepuasan Lin Long, dia secara langsung meningkatkan kekuatannya ke alam Raja Beladiri LV5 dengan bantuan susu musim semi-spiritual. Setelah beristirahat sebentar, Lin Long membuka pintu dan berjalan keluar. Dia siap untuk langsung pergi ke sekte musim semi-kuno. Setelah memurnikan susu mata air roh, dia tidak perlu lagi khawatir akan ditemukan oleh formasi sekte mata air kuno. Begitu dia membuka pintu, Lin Long melihat Namong Yi berdiri di luar. Kakak senior Yi, ada apa? Melihat Namong Yi, Lin Long bertanya. Wajah Namong Yi menunjukkan ekspresi terkejut, adik laki-laki, apakah kamu menerobos lagi? Alasan mengapa dia menanyakan hal ini adalah karena dia merasa aura Lin Long jelas lebih kuat dari sebelumnya. Kakak senior, karena susu musim semi-spiritual, kekuatanku meningkat cukup banyak, jawab Lin Long. Sebelum kembali ke penginapan, Lin Long bertemu dengan Namong Yi dan memberitahunya bahwa dia telah mendapatkan spirit spring milk. Saya sangat mengagumi adik laki-laki. Puji Namong Yi. Baginya, kekuatan Lin Long meningkat terlalu cepat. Namun, dia tidak cemburu. Bagaimanapun, dia memiliki hubungan khusus dengan Lin Long. Kakak senior, jangan berkecil hati. Dengan bakat dan kekuatanmu, kamu akan segera mencapai levelku, kata Lin Long. Terima kasih, adik muda. Saya pasti akan bekerja keras, kata Namong Yi dengan serius. Adik laki-laki, apakah kamu akan pergi ke sekte mata air kuno secara langsung? Tanya Namong Yi. Ya, Lin Long mengangguk. Maka kamu harus berhati-hati. Jika terjadi kesalahan, jangan melawannya secara langsung, kata Namong Yi. Jangan khawatir, kakak perempuan. Mengingat kemampuan kakak laki-laki junior, tidak akan terjadi apa-apa. Lin Long tersenyum dengan tenang. Saudara muda, saya mendengar dari ketua olah yang bahwa pemimpin sekte iblis dan kepala Akademi Evolusi Surga telah menerima kabar tersebut. Awalnya, Anda ingin mereka mengirimkan surat rahasia, namun mereka berkata bahwa mereka akan datang ke sini secara pribadi. Titik-petik dua, kata Namong Yi. Itu bagus. Lin Long mengangguk. Sedangkan aliansi alkemis wilayah Tengah dan Pulau Suncalem, aku yakin mereka akan segera merespons. Lanjutan Gong Yi. Lagi. Baiklah, Lin Long mengangguk. Setelah mengetahui informasi ini, dia segera pergi ke sekte Mata Air Kuno. Karena hilangnya susu musim semi-spiritual yang tidak dapat dijelaskan, keamanan sekte musim semi-kuno secara alami menjadi lebih ketat. Ketika dia tiba di Gunung Mata Air Kuno, Lin Long melihat murid-murid sekte Mata Air Kuno berpatroli bola balit di kaki gunung. Tidak hanya ada murid, tapi ada juga penatua di antara mereka. Dengan kekuatan Lin Long, dia secara alami tidak khawatir tidak bisa masuk. Segera, dia memasuki Gunung Mata Air Kuno tanpa ada yang menyadarinya. Setelah menghabiskan dua hari, kecuali area inti sekte Mata Air Kuno, Lin Long hampir mengunjungi seluruh sekte Mata Air Kuno. Namun yang membuatnya tidak senang adalah dia tidak menemukan petunjuk apapun tentang Limuling, seolah hilangnya Limuling tidak ada hubungannya dengan sekte Mata Air Kuno. Pada saat itu, Lin Long berada di lereng Gunung Mata Air Kuno. Tidak jauh di depannya ada sebuah bangunan besar. Ini adalah tempat inti dari sekte Mata Air Kuno selain kolam Mata Air Spiritual. Itu disebut pavilion musim semi-kuno. Isinya rahasia sekte musim semi-kuno dan sumber daya paling berharga dari sekte musim semi-kuno. Selain para tetua dan master sekte dari sekte musim semi-kuno, beberapa murid sekte musim semi-kuno yang paling berbakat dan kuat dapat dengan bebas masuk dan keluar dari tempat ini. Ini adalah satu-satunya tempat yang belum dicari Lin Long. Lin Long tidak ingin meninggalkan tempat ini sebagai tempat terakhir. Alasan mengapa dia belum mencarinya adalah karena lingkungan di sekitar pavilion musim semi-kuno kosong. Bahkan jika dia memiliki keterampilan gerakan yang luar biasa, mustahil baginya untuk memasukinya tanpa ada yang menyadarinya. Bagaimana saya bisa memasuki pavilion musim semi-kuno ini tanpa ada yang menyadarinya? Melihat pavilion musim semi-kuno di depannya, Lin Long mengerutkan kening dan berpikir. Saat dia sedang berpikir keras, seorang murid sekte musim semi-kuno muncul di jalan di sebelahnya. Murid itu tampak berusia 16 atau 17 tahun dan sedang memegang sebuah gulungan di tangannya. Saya benar-benar beruntung hari ini. Ketika guru sedang terburu-buru mengirim gulungan ini ke pavilion musim semi-kuno, tidak ada kakak senior di sekitar. Kalau tidak, bukan giliran saya yang mengirim gulungan itu hari ini. Hei yang kyu berpikir sendiri sambil berjalan. Wajahnya dipenuhi kegembiraan. Memasuki pavilion musim semi-kuno adalah sesuatu yang selalu dia impikan. Dia sering menantikan untuk memasuki pavilion musim semi-kuno, dan mungkin dia bisa melihat manual rahasia itu secara kebetulan. Bahkan jika tidak ada kesempatan seperti itu, akan lebih baik jika mendapatkan bantuan dari tetua penjaga pavilion misterius dan kemudian diajari semacam seni bela diri yang mendalam. Dia telah berada di sekte tersebut selama beberapa tahun. Karena bakatnya, tuannya tidak memperhatikannya sama sekali. Karena itu, dia tidak pernah mendapat kesempatan untuk mengirim gulungan ke pavilion musim semi-kuno. Hari ini, karena keberuntungannya, dia akhirnya mendapat kesempatan seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Bukan hanya dia, tetapi sebagian besar murid di sekte tersebut berharap mendapat kesempatan untuk memasuki pavilion musim semi-kuno. Namun karena kualifikasi dan bakat mereka, kebanyakan dari mereka, seperti He Yang Kiu, tidak memiliki kesempatan untuk memasuki pavilion musim semi-kuno sama sekali. He Yang Kiu dengan jelas mengingat tatapan iri dari kakak-kakak senior itu setelah mengetahui bahwa dia telah mengambil barang bagus seperti itu. Jika saya beruntung, saya mungkin benar-benar akan meroket seperti kakak senior Hu Yu. He Yang Kiu berpikir dalam hatinya. Hu Yu adalah murid legendaris dari sekte musim semi-kuno. Awalnya, kualifikasi dan bakatnya tidak terlalu bagus, dan dia bahkan menduduki peringkat terakhir di antara murid-murid sesepuh. Namun, dia memiliki kesempatan untuk memasuki pavilion musim semi-kuno secara kebetulan. Saat itu, hidupnya berubah drastis. Di pavilion musim semi-kuno, dia mengambil sebuah manual rahasia yang secara tidak sengaja ditinggalkan oleh Master Sekte. Bahkan jika murid biasa mendapatkan manual rahasia ini, mereka tidak akan dapat menemukan apapun, tetapi Hu Yu adalah seekor kucing buta dan menemukan seekor tikus mati. Dia benar-benar mempelajari seni bela diri dan seni bela diri di dalamnya, dan kemudian langsung berubah dari seorang murid dengan kualifikasi biasa menjadi salah satu murid jenius dari sekte musim semi-kuno. Karena petualangan Hu Yu, para murid sekte mata air kuno memiliki ekspektasi terhadap pavilion mata air kuno. Saya siap, saya harus berhati-hati agar tidak membuat kesalahan. Melihat pavilion musim semi-kuno tidak jauh di depan, pemikiran seperti itu terlintas di hati He Yang Kiu. Berpikir demikian, dia bahkan berhenti untuk merapikan penampilannya. Dia tidak ingin meninggalkan kesan buruk pada para tetua atau bahkan Master Sekte karena penampilannya. Cek-cek, He Yang Kiu, kamu laki-laki, kenapa kamu begitu rapi? Apakah kamu akan kencan buta? Saat ini, suara seperti itu datang dari depan. He Yang Kiu terkejut dan segera mendonga hanya untuk melihat beberapa orang berdiri di depannya. Pemimpin kelompok itu mengejeknya seperti ini. Dia mengenali orang-orang ini. Mereka adalah kakak seniornya dari Sekte yang sama. Saudara senior, saya hanya pergi ke pavilion mata air kuno di depan untuk mengantarkan dokumen yang diberikan oleh guru, kata He Yang Kiu. Kekuatannya rendah dan dia biasanya diintimidasi oleh orang-orang ini, jadi ketika dia melihat mereka, dia tanpa sadar menundukkan kepalanya. Mengirimkan dokumen, He Yang Kiu, apakah kamu tidak tahu siapa dirimu? Apakah pavilion musim semi kuno adalah sesuatu yang bisa Anda masuki? Orang yang berbicara sebelumnya berkata dengan dingin. Nama orang ini adalah Kian Gao, dan dia adalah yang terkuat di antara orang-orang ini. Tentu saja, dia relatif kuat. Dengan kekuatannya, dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kakak senior He Yang Kiu lainnya. Melihat tatapan gala Kian Gao, tubuh He Yang Kiu gemetar tanpa sadar. Saat ini, dia tidak perlu berpikir untuk mengetahui apa yang akan dilakukan pihak lain, tapi bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu. Oleh karena itu, meskipun dia takut pada pihak lain, dia tetap berani mengatakannya. Kakak senior Kian, Yang Kiu secara alami tahu bahwa kekuatannya tidak cukup, tetapi dokumen ini dikirim oleh guru. Guru memintamu untuk mengirimkannya karena tidak ada seorang pun saat itu. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah sesuatu? Kian Gao meninggikan suaranya lagi. Saat dia berbicara, dia menyingsingkan lengan bajunya, sepertinya dia akan mengalahkan He Yang Kiu. Iya, He Yang Kiu, apakah kamu benar-benar berpikir kamu kuat? Yang lain juga setuju. Di bawah omelan mereka, He Yang Kiu sangat ketakutan sehingga dia tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Melihat He Yang Kiu jelas-jelas ketakutan, Kian Gao berkata dengan keras, He Yang Kiu, berikan dokumen ini kepadaku, kakak seniormu. Jika tidak, kami pasti akan memberimu pelajaran. Kami tidak hanya akan mengalahkanmu sekarang, tetapi kami juga akan mengalahkanmu. Anda ketika kami meninggalkan sekte, Anda bahkan tidak akan bisa berkultivasi dengan damai. Berbicara tentang ini, Kian Gao mengubah topik dan berkata, tentu saja, jika Anda bersedia memberikan saya dokumen tersebut, kami tidak akan mempersulit Anda di masa depan. Selama kami memiliki daging untuk dimakan, kami akan memberikannya. Kamu sup untuk diminum. Namun, kakak senior Kian, saya benar-benar ingin mengirimkan sendiri dokumen ini ke pavilion musim semi-kuno, kata He Yang Kiu lagi. Dia benar-benar tidak mau menyerahkan kesempatan ini kepada pihak lain. Oleh karena itu, meskipun pihak lain mengancamnya, dia tetap bersikeras. He Yang Kiu, sepertinya kamu tidak akan meneteskan air mata sampai kamu melihat peti mati itu. Wajah Kian Gao menjadi gelap. Begitu suaranya turun, dia bergerak dan langsung mengangkat tangannya untuk menamparkan He Yang Kiu. Pa-pa-pa. Dia menamparkan wajah He Yang Kiu begitu saja. He Yang Kiu tidak menyangka pihak lain akan benar-benar memukulnya. Dia segera berkata dengan bingung, kakak senior Kian, apakah kamu tidak takut dengan hukuman sekte? Apa yang kamu takutkan? Jumlah kami banyak sekali. Jika saatnya tiba, kami semua akan mengatakan bahwa kamu hampir menjatuhkan dokumen itu. Kami tidak punya pilihan selain memberimu pelajaran agar kamu ingat. Kian Gao berkata dengan dingin. Mendengar ini, ekspresi He Yang Kiu mau tidak mau berubah. Jika Kian Gao dan yang lainnya melakukan ini, dia tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri bahkan jika dia punya mulut. Setelah mengatakan itu, Kian Gao memberi isyarat dengan matanya, dan orang-orang yang mengikutinya segera mengepung He Yang Kiu. Melihat situasi ini, ekspresi He Yang Kiu semakin berubah. Dia dapat melihat bahwa pihak lain telah benar-benar mengeraskan hati mereka atas kesempatan ini. Jika dia tidak melakukan apa yang mereka katakan, dia tidak hanya akan dirugikan sekarang, tapi dia juga akan menarik balas dendam gila pihak lain di masa depan. Pada akhirnya, He Yang Kiu hanya bisa menyerahkan dokumen itu tanpa daya. Orang bijak tunduk pada keadaan. Kian Gao dengan bangga menepuk wajahnya, lalu mengucapkan kata-kata seperti itu. Kemudian, He Yang Kiu pergi tanpa daya. Adapun Kian Gao dan yang lainnya, kecuali Kian Gao yang terus berjalan maju dengan dokumen tersebut, yang lainnya juga pergi. Aku, Kian Gao, akhirnya mendapat kesempatan seperti itu. Melihat dokumen di tangannya, Kian Gao penuh kerinduan. Dia juga memiliki ekspektasi yang sama terhadap pavilion musim semi-kuno. Setelah suaranya turun, dia tertegun karena dia menemukan ada seorang pemuda yang sangat tampan berdiri di depannya. 1238 Yang paling penting, dia sepertinya belum pernah melihat orang seperti itu di sekte tersebut. Mungkinkah itu murid baru? Apa yang membuatnya menghela nafas lega adalah pihak lain tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun. Memikirkan hal ini, dia mengerutkan kening dan bertanya, Siapa kamu? Nama belakangnya adalah Lin, dan nama aslinya adalah Li, kata pihak lain. Orang ini adalah Lin Long. Awalnya, dia memeras otak untuk mencari solusi, tetapi ketika dia melihat lelucon seperti itu, matanya tiba-tiba berbinar. Oleh karena itu, dia berdiri di depan Qian Gao. Lin Li, kenapa kamu tidak bergerak? Aku tidak punya waktu untuk bermain denganmu. Qian Gao berkata dengan dingin. Tidak masalah jika kamu tidak ingin bermain denganku, kata Lin Long sambil tiba-tiba berlari ke arah pihak lain. Warna kulit kian Gao segera berubah, karena dia menemukan bahwa kekuatan dan kecepatan lawannya bukanlah sesuatu yang bisa dia bandingkan. Dia ingin lari, tapi sudah terlambat. Tinju lawannya langsung menghantam wajahnya. Dengan suara keras, Qian Gao jatuh ke tanah. Perbedaan kekuatan antara dia dan Lin Long terlalu besar, jadi bagaimana dia bisa menahan pukulan dari Lin Long. Setelah meninju Qian Gao dan menanyakan beberapa pertanyaan, Lin Long menjatuhkannya lagi, lalu menyaretnya ke hutan terdekat. Lin Long langsung berjalan menuju pavilion musim semi-kuno. Saat ini, dia sedang memegang dokumen yang dipegang Hei Yang Kiu sebelumnya. Segera, Lin Long tiba di pintu masuk pavilion musim semi-kuno. Seorang lelaki tua berpakaian hitam sedang duduk di pintu masuk. Ketika dia melihat Lin Long, dia melihat Lin Long dari atas ke bawah. Ekspresi bingung muncul di wajahnya. Siapa kamu? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Saya murid baru penatua Sui Yun. Saya di sini untuk menyampaikan surat, kata Lin Long. Dia sudah menanyakan nama majikan Qian Gao. Apakah Sui Yun menerima murid baru? Lelaki tua itu bertanya dengan bingung. Namun, dia hanya bingung. Lalu, dia berkata, Pergilah ke koridor di sebelah kiri. Saat kamu sampai di ujung, serahkan saja dokumen itu kepada orang di dalam. Terima kasih, senior, kata Lin Long sebelum berjalan ke depan. Setelah mengambil beberapa langkah, lelaki tua itu tiba-tiba berseru. Tunggu. Bolehkah saya tahu ada apa, senior? Lin Long bertanya dengan bingung. Keluarlah setelah kamu menyerahkan dokumennya, jangan berpikir untuk memasukkan apapun ke dalam, kata pria itu. Saya mengerti. Lin Long buru-buru mengangguk. Baiklah, masuk. Pihak lain melambaikan tangannya dan berkata, Bagaimana Lin Long, yang sudah masuk, bisa melakukan apa yang dikatakan pihak lain? Melihat tidak ada orang di sekitarnya, dia langsung menuju ke arah tertentu. Ketika Lin Long masuk, seorang lelaki tua yang mengenakan seragam tetua sekte musim semi-kuno turun dari langit, tampak seperti sedang terburu-buru. Orang tua berpakaian hitam di gerbang tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Elder Yuan, mengapa kamu terburu-buru? Oh tidak, penguasa klan iblis akan datang ke kaki gunung bersama rakyatnya. Mereka akan menimbulkan masalah bagi kita, kata Penatua Yuan. Apa, Master Sekte-Sekte jahat, apakah kamu yakin kamu tidak salah lihat? Orang tua berjubah hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sekte iblis lebih kuat dari sekte musim semi-kuno. Sekarang Master Sekte dari Sekte Iblis secara pribadi telah datang ke Sekte Musim semi-kuno, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Bagaimana aku bisa salah? Bahkan jika aku buta huruf, aku masih bisa mengenali token suan hitam dari pemimpin Sekte Klan Iblis, kata Tetua Yuan. Lalu kenapa dia datang menimbulkan masalah bagi kita? Sekte musim semi-kuno kita sangat jauh dari altar utama Klan Iblis. Mengapa kita harus berkonflik dengan mereka? Orang tua berpakaian hitam itu bertanya lagi. Aku tidak akan memberitahumu hal ini untuk saat ini. Penatua Yuan menggelengkan kepalanya dan kemudian bertanya, apakah Master Sekte ada di dalam? Ketua Sekte ada di lantai dua di belakang kita, kata lelaki tua berpakaian hitam itu. Begitu dia selesai berbicara, dengan suara mendesing, Penatua Yuan sudah bergegas. Penatua Yuan segera melihat Master Sekte-Sekte Musim semi-kuno, Hu Yan Ming. Mendengar bahwa Master Sekte Klan Iblis benar-benar datang ke Sekte Musim semi-kuno, Hu Yan Ming tentu saja sangat terkejut. Lalu, dia berkata dengan wajah muram, lalu mengapa Huo Zheng Cheng datang menimbulkan masalah bagi kita? Dia berkata bahwa hilangnya Ketua Sekte-Sekte Zi Yang, Limuling, ada hubungannya dengan kita, jadi dia datang secara pribadi, kata Tetua Yuan. Kapan Sekte Zi Yang berhubungan dengan Klan Iblis? Hu Yan Ming tercengang. Jika dia tahu bahwa Sekte Zi Yang terkait dengan Klan Iblis, dia tidak akan mendukung Sekte Tai Yan bagaimanapun caranya. Itu karena seorang pemuda bernama Linlong. Dia pernah menaklukkan Sekte Zi Yang. Saya tidak tahu bagaimana dia bisa terlibat dengan Klan Iblis, jadi Klan Iblis membantu Sekte Zi Yang, kata Penatua Yuan. Linlong, siapa ini? Hu Yan Ming mengerutkan kening. Dia sama sekali tidak peduli dengan Sekte Zi Yang, jadi bagaimana dia bisa tahu tentang Linlong? Saya tidak tahu, kata Penatua Yuan dengan canggung. Dia juga tidak tahu dari mana asal Linlong. Apakah begitu? Hu Yan Ming berhenti sejenak, lalu berkata kepada murid di luar, Kai Si Yu, segera panggil Penatua Dongfang. Ia, jawab murid di luar pintu dan segera pergi. Segera, seorang lelaki tua dengan wajah kuning tua masuk. Ada apa? Master Sekte, lelaki tua itu bertanya begitu dia masuk. Tetua Dongfang, izinkan saya bertanya kepada Anda. Apakah Anda menangkap Putri Ketua Sekte-Sekte Zi Yang, Li Yiming? kata Hu Yan Ming dengan wajah dingin. Putri Li Yiming, Penatua Dongfang tampak sedikit bingung. Kenapa? Kamu menangkapnya atau tidak? Hu Yan Ming bertanya. Saya tidak tahu tentang itu, saya harus bertanya, kata Tetua Dongfang dengan canggung. Apa? Kamu bahkan tidak tahu apakah kami menangkapnya atau tidak? Wajah Hu Yan Ming langsung menunjukkan sedikit kemarahan. Sekte Guru, Anda tahu permintaan senior. Sulit untuk menemukan kandidat yang cocok, jadi saya tidak meminta terlalu banyak darinya, kata Penatua Dongfang. Baiklah, cepat bertanya, kata Hu Yan Ming tak berdaya setelah mendengar kata-kata pihak lain. Penatua Dongfang tidak segera pergi, tetapi bertanya, mengapa Anda tiba-tiba menanyakan hal ini? Mungkinkah Li Yiming datang mengetuk pintu kita? Namun, kekuatan Li Yiming tidak sekuat itu. Sekte Master bisa menyuruhnya pergi. Jika itu Li Yiming, mengapa aku harus peduli? Orang yang datang mencariku adalah Master Sekte Klan Iblis, Huo Zheng Cheng. Hu Yan Ming berkata dengan dingin. Master Sekte dari Klan Iblis, Penatua Dongfang tertegun, lalu bertanya, bagaimana Sekte Zi yang terlibat dengan Klan Iblis? Sekarang bukan waktunya menanyakan pertanyaan ini, tanyakan apakah mereka menangkapnya atau tidak. Kata Hu Yan Ming, dia jelas tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Oke, oke, aku pergi sekarang, kata Penatua Dongfang sambil bergegas keluar. Lalu, bagaimana kita harus membalas Huo Zheng Cheng? Penatua Yuan bertanya. Bawa dia masuk dulu, lalu katakan padanya aku sedang sibuk, aku akan menemuinya nanti, kata Hu Yan Ming. Ya, setelah menjawab, Penatua Yuan buru-buru keluar. Orang tua sialan itu, setelah Penatua Yuan pergi, Hu Yan Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Masalah susu mata air spiritual belum berakhir, dan sekarang sudah begini, bagaimana mungkin dia tidak marah? Segera, Penatua Dongfang bergegas kembali. 1239 Segera setelah Penatua Dongfang kembali, Hu Yan Ming segera bertanya, Penatua Dongfang, apakah Anda menangkap mereka? Penatua Dongfang berkata dengan canggung, mereka juga tidak begitu jelas tentang hal ini. Apa, kamu bahkan tidak tahu apakah kamu sudah menangkapnya atau belum. Lalu apa gunanya kamu? Hu Yan Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Kali ini, dia benar-benar marah. Sekte guru, ada banyak orang di masa lalu, jadi hal seperti ini tidak bisa dihindari. Selain itu, ada kalanya senior itu bahkan tidak melalui kita untuk mengambil orang, jadi, kata Penatua Dongfang dengan wajah yang pahit. Orang tua ini, Hu Yan Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutup dalam hati. Setelah itu, dia menahan amarah di dalam hatinya dan berkata, baiklah, kamu bisa kembali dulu. Aku akan pergi menemui master sekte dari sekte iblis, Huo Zeng Cheng. Setelah berbicara, Hu Yan Ming segera keluar dari pavilion musim semi-kuno. Tidak lama kemudian, Hu Yan Ming tiba di aula utama sekte musim semi-kuno. Begitu dia memasuki aula utama, dia melihat beberapa orang mengenakan pakaian sekte iblis. Dia segera mengenali master sekte setan, Huo Zeng Cheng. Dia telah melihat Huo Zeng Cheng beberapa tahun yang lalu, jadi dia secara alami dapat mengenalinya secara sekilas. Sekte master Huo, tamu yang langka. Aku ingin tahu jenis angin apa yang membawamu ke sini. Saat melihat Huo Zeng Cheng, Hu Yan Ming langsung tersenyum. Meskipun dia tahu kenapa pihak lain ada di sini, bagaimana dia bisa mengungkitnya secara langsung. Huo Zeng Cheng sama sekali tidak peduli dengan basa-basi. Sebaliknya, dia berkata dengan dingin, Master Sekte Huo, saya akan berterus terang. Saya di sini bukan untuk mengobrol dengan Anda. Saya di sini untuk putri Li Yiming, Master Sekte dari Sekte Matahari Ungu. Apakah dia menghilang, terkait dengan Sekte Musim Semi Kunomu? Penatua Dongfang bahkan tidak tahu apakah mereka telah menangkap Li Muling atau tidak. Bagaimana Hu Yan Ming bisa mengakui bahwa hilangnya Li Muling ada hubungannya dengan mereka. Jadi dia berkata langsung, Master Sekte Huo, hilangnya Li Muling jelas tidak ada hubungannya dengan Sekte Musim Semi Kuno kita. Saya juga bersimpati dengan Master Sekte Li Yiming, tapi saya tidak bisa membantunya. Pemimpin Sekte Huo, saya pernah mendengar bahwa Sekte Taeyang yang Anda dukung memiliki dendam terhadap Sekte Matahari Ungu, jadi Anda adalah tersangka terbesarnya. Huo Zheng Cheng masih berkata dengan ekspresi dingin. Dari berita yang dia terima, dia sudah tahu bahwa hilangnya Li Muling kemungkinan besar terkait dengan Sekte Musim Semi Kuno, jadi bagaimana dia bisa memberi mereka wajah. Pemimpin Sekte Huo, Anda dituduh secara salah. Meskipun kami membantu Sekte Taeyang, kami tidak akan mencampuri urusan antara kedua Sekte. Adapun hal-hal seperti menangkap Li Muling, kami tidak akan melakukannya. Huo Yan Ming juga berkata dengan tegas. Benar-benar. Huo Zheng Cheng mengerutkan kening, lalu berkata dengan suara yang kuat, karena Master Sekte Hu berkata demikian, gerbang iblis tidak akan mempersulitmu untuk saat ini. Tetapi jika aku menemukan sesuatu yang berhubungan denganmu, gerbang iblis pasti tidak akan mempersulitmu. Lepaskan Sekte Musim Semi Kuno. Kami pasti akan bertarung sampai mati bersamamu. Kata-kata Huo Zheng Cheng menyebabkan punggung Huo Yan Ming berkeringat dingin. Dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, itulah yang kamu katakan, tapi menurutku pemimpin Sekte Huo tidak perlu membuat keributan besar mengenai masalah seperti itu. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang wanita. Sebelum Huo Yan Ming selesai berbicara, ekspresi Huo Zheng Cheng menjadi suram. Dia langsung menyelah Huo Yan Ming, pemimpin Sekte Huo, Nyonya Li Muling memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Lin Long, dan Tuan Mudalin adalah dermawan gerbang iblis kami. Saat ini, otoritasnya di gerbang iblis bahkan lebih tinggi daripada milikku. Apa menurutmu aku harus membuat keributan besar? Lin Panjang, kata-kata Huo Zheng Cheng segera mengingatkan Huo Yan Ming akan nama ini. Sejujurnya, dia sudah lama melupakan nama ini. Alasannya sangat sederhana. Dia tidak familiar dengan nama ini dan tidak tahu kekuatan macam apa yang dimiliki nama ini, tapi sekarang, dia harus mengingatnya dengan kuat di dalam hatinya. Apakah begitu? Huo Yan Ming tidak dapat menahan tawanya dengan canggung, tetapi pemimpin Sekte Huo, jangan khawatir, hilangnya Nyonya Li Muling sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita. Nanti, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku tidak tahu apakah itu ada hubungannya denganmu, tapi aku akan mengatakannya di sini hari ini. Jika hilangnya Nyonya Li Muling ada hubungannya denganmu, gerbang iblisku pasti akan bertarung sampai mati bersamamu. Selamat tinggal. Setelah mengatakan itu, Huo Zheng Cheng berdiri dan melangkah keluar Aula, sama sekali tidak memberikan wajah apapun kepada Huo Yan Ming yang ada di belakangnya. Apa yang sangat kamu banggakan? Huo Yan Ming tidak bisa menahan kutukan dalam hatinya ketika dia melihat adegan ini. Meskipun dia mengutuk dalam hatinya, dia juga mengalami sakit kepala karena hilangnya Li Muling mungkin ada hubungannya dengan Sekte musim semi-kuno. Huo Zheng Cheng dan yang lainnya dari gerbang iblis baru saja pergi ketika Penatua Yuan bergegas masuk dengan ekspresi sangat cemas. Penatua Yuan, ada apa sekarang? Melihat ekspresi Penatua Yuan, Huo Yan Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Pemimpin Sekte, ini tidak baik. Seseorang datang untuk membuat masalah lagi, kata Tetua Yuan dengan terengah-engah. Siapa itu? Bisakah ini lebih buruk daripada orang-orang dari gerbang iblis? Huo Yan Ming berkata dengan dingin. Orang-orang dari Aliansi Alkemis Wilayah Tengah, kata Huo Yan Ming. Aliansi Alkemis Wilayah Tengah, untuk apa mereka di sini? Huo Yan Ming mengerutkan kening. Mereka juga ada di sini karena Li Muling, kata Penatua Yuan. Aliansi Alkemis Wilayah Tengah terkenal dan berkuasa. Li Yiming hanyalah pemimpin Sekte Matahari Ungu. Bagaimana dia bisa berhubungan dengan mereka? Huo Yan Ming mau tidak mau bertanya. Itu juga karena Lin Long, kata Penatua Yuan. Lin Long, kenapa dia lagi? Bagaimana dia bisa berhubungan dengan gerbang iblis dan Aliansi Alkemis Wilayah Tengah? Huo Yan Ming mau tidak mau bertanya. Itu aku tidak tahu. Sekolah paling tidak keren, sekolah paling dingin. Pergi dan selidiki segera, cari tahu siapa Lin Long ini. Huo Yan Ming berkata dengan marah. Lalu, apakah orang-orang dari Aliansi Alkemis Wilayah Tengah membiarkan mereka masuk? Penatua Yuan bertanya dengan lembut. Tentu saja kami mengizinkan mereka masuk. Huo Yan Ming terdiam dan kemudian bertanya, siapa yang datang dari Aliansi Alkemis Wilayah Tengah? Apa? Mendengar kata-kata Penatua Yuan, Huo Yan Ming hampir melompat. Dia tidak menyangka Presiden Aliansi Alkemis akan datang secara pribadi. Karena Presiden datang secara pribadi, itu berarti Lin Long memiliki hubungan dekat dengan Aliansi Alkemis Wilayah Tengah. Sialan, Lin Long, siapa sebenarnya kamu? Huo Yan Ming mengutup dalam hatinya. Dia secara alami mengalami depresi saat ini karena dia bahkan tidak tahu seperti apa rupa pihak lain. Segera, Luohong tiba di aula utama Sekte Musim Semi Kuno ditemani oleh Penatua Yuan. Melihat Luohong, Huo Yan Ming langsung menyapanya dengan senyuman. Luohong adalah Presiden Aliansi Alkemis Wilayah Tengah. Bahkan pemimpin Sekte dari Sekte Musim Semi Kuno tidak berani meremehkannya. Selamat datang, Presiden Luoh. Huo Yan Ming tersenyum. Mem, Luohong tidak berkata apa-apa. Dia hanya menganggup dan masuk. Situasi ini membuat Huo Yan Ming merasa canggung. Um, Presiden Luoh, mengapa Anda datang ke Sekte Mata Air Kuno? Huo Yan Ming lalu bertanya dengan hati-hati. Leng Sueyu, pemimpin Sekte dari Sekte Matahari Ungu. Saya di sini untuk Li Muling, putri pemimpin Sekte Matahari Ungu, Li Yiming. Saya mendengar bahwa kepergiannya mungkin ada hubungannya dengan Sekte Musim Semi Kuno Anda. Jika itu masalahnya, saya harap Anda akan melepaskan Nyonya Li. Muling segera. Kalau tidak, aliansi alkemis kami tidak akan bisa berdamai dengan Sekte Musim Semi Kunomu. Luohong berkata dengan dingin. Kata-kata ini membuat jantung Hu Yan Ming berdebar kencang. Mereka tidak bisa hanya menangani Sekte Iblis, dan sekarang ada juga aliansi alkemis wilayah tengah. Terlebih lagi, mereka semua ingin tidak bisa berdamai dengan mereka. Bagaimana mereka bisa mengatasinya? Presiden Luoh, itu semua hanyalah rumor. Hilangnya Nonali Muling tidak ada hubungannya dengan Sekte Mata Air Kuno kita. Hu Yan Ming buru-buru berkata, Apakah itu ada hubungannya denganmu atau tidak? Pemimpin Sekte Hu, kamu harus bertanya pada dirimu sendiri. Luohong mencibir, lalu berkata, Aku akan mengatakannya lagi. Jika hilangnya Nonali Muling ada hubungannya dengan Sekte Musim Semi Kunomu, maka aku, Luohong, pasti akan menggunakan seluruh kekuatan aliansi alkemis wilayah tengah untuk menanganinya. Denganmu, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Luohong berdiri dan berjalan keluar bersama beberapa orang yang mengikutinya, meninggalkan Hu Yan Ming yang malu. Namun, Hu Yan Ming tidak bisa kehilangan kesabarannya. Sebaliknya, dia berkata kepada Penatua Yuan, Penatua Yuan, apakah Anda tidak akan mengantar para tamu pergi? Sial, kenapa kamu begitu sombong? Ketika pihak lain pergi, Hu Yan Ming secara alami mengutup dalam hatinya. Pada saat inilah juga seorang tetua lainnya bergegas masuk. Penatua Mingde, mengapa kamu terburu-buru? Wajah Hu Yan Ming menjadi dingin. Pemimpin sekte, seseorang datang lagi untuk menimbulkan masalah bagi sekte musim semi kuno kita, kata Penatua Mingde dengan cemas. Siapa ini? Apakah mereka lebih kuat dari sekte iblis dan aliansi alkemis wilayah tengah? Hu Yan Ming mengerutkan kening. Itu adalah orang-orang dari pulau alkemis wilayah selatan, kata Penatua Mingde. Musuh dan negeri tidak saling membenci, melainkan membentuk satu bola saja. Pulau alkemis wilayah selatan. Mendengar ini, sudut mulut Hu Yan Ming bergerak-gerak. Itu juga merupakan kekuatan besar yang bisa bertahan sendiri. Mungkinkah mereka juga ada di sini untuk Limuling dan Linlong? Hu Yan Ming segera bertanya. Tebakan pemimpin sekte benar, mereka di sini untuk Limuling dan Linlong, jawab Penatua Mingde. Sial, Hu Yan Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Apakah Linlong benar-benar memiliki tiga kepala dan enam lengan? Dia benar-benar tidak tahu bagaimana Linlong bisa terlibat dengan tiga kekuatan besar. Bahkan dia, Hu Yan Ming, hanya memiliki hubungan dangkal dengan tiga kekuatan besar. Namun, Linlong justru membuat tiga kekuatan besar mempertaruhkan nyawanya demi dia. Pemimpin sekte, haruskah kita membiarkan mereka masuk? Penatua Mingde bertanya dengan hati-hati. Tentu saja kita harus melakukannya. Jika kita tidak membiarkan mereka masuk, apakah kamu ingin mereka menyatakan perang terhadap sekte mata air kuno kita? Hu Yan Ming yang sangat tertekan secara langsung menggunakan Penatua Mingde sebagai karung tinju. Pan Yi dan beberapa tetua dari pulau alkemis wilayah selatan masuk. Ketika Pan Yi dan yang lainnya masuk, wajah mereka secara alami dingin. Hu Yan Ming pernah melihat Pan Yi sebelumnya, jadi dia mengira Pan Yi adalah Pan Qi. Dia segera memaksakan senyum dan berkata, Tuan Pulau Pan, apa yang membawamu ke sini? Pertama, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Aku bukan penguasa pulau dari pulau alkemis wilayah selatan. Penguasa pulau kami adalah Tuan Muda Linlong, kata Pan Yi dengan dingin. Apa, Tuan Pulau Umu adalah Linlong? Mendengar kata-kata Pan Yi, Hu Yan Ming hanya bisa melebarkan matanya. Ya, Pan Yi menganggup dengan berat. Hu Yan Ming masih tidak mempercayainya, jadi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, apakah benar Linlong yang berhubungan dengan Putri Tuan Sekte Matahari Ungu, Li Muling. 1240. Tentu saja itu dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Pan Yi memelototinya. Musuh-musuh berada jauh. Sial, apakah kamu benar-benar memiliki tiga kepala dan enam tangan? Kamu tidak hanya memiliki hubungan seperti itu dengan Sekte Iblis dan aliansi wilayah tengah, tetapi kamu juga adalah penguasa Pulau Yang Ning. Hu Yan Ming sangat terkejut hingga seluruh tubuhnya gemetar. Sudah kubilang padamu sekarang, jika sesuatu terjadi pada Nona Limuling, Pulau Yang Ning kami pasti akan menghancurkan Sekte Mata Air Kunomu. Pan Yi berkata dengan dingin. Musuh-musuh berada jauh. Ailen Pan, tidak? Penatua Pan, hilangnya Nona Limuling benar-benar tidak ada hubungannya dengan Sekte Musim Semi Kuno kami. Kami baru mengetahuinya baru-baru ini, Hu Yan Ming buru-buru berkata. Kekuatan musuh sangat tidak normal. Beraninya dia mengatakan bahwa hilangnya Limuling ada hubungannya dengan Sekte Musim Semi Kuno mereka. Musuh dari musuh terlalu kuat. Saya tidak peduli tentang itu. Bagaimanapun, jika terjadi sesuatu pada Nona Limuling, tunggu dan lihat saja. Ayo pergi. Saat dia berbicara, Pan Yi berdiri dan pergi bersama mereka lainnya. Meninggalkan Hu Yan Ming yang sangat tertekan. Namun, semuanya belum berakhir. Begitu Pan Yi pergi, Penatua Yuan bergegas masuk. Elder Yuan, apakah ada kekuatan lain yang mencari masalah? Hu Yan Ming mau tidak mau bertanya. Master Sekte, tebakanmu benar. Penatua Yuan tersenyum pahit. Lalu siapa kali ini? Musuh Sun kebukanlah tandingan musuhnya. Itu adalah Sekte Penyaringan Yin di wilayah barat. Sekte Pemilah Yin di wilayah barat. Mendengar kata-kata Penatua Yuan, wajah Hu Yan Ming berkedut. Itu adalah master Sekte dari Sekte Pengayakan Yin yang secara pribadi memimpin tim lagi, kan? Itu benar. Segera, orang-orang dari Sekte Pengayakan Yin tiba. Hu Yan Ming secara alami menyapa mereka dengan senyuman, tetapi hasilnya sama seperti sebelumnya. Pihak lain juga mengatakan bahwa jika sesuatu terjadi pada Limuling, mereka akan melawan Sekte Musim Semi Kuno sampai mati, dan kemudian pergi dengan marah. Untungnya, setelah orang-orang dari Sekte Pengayakan Yin pergi, tidak ada orang lain yang datang. Sial, Sekte Musim Semi Kuno kita benar-benar telah menyodok sarang lebah. Hu Yan Ming berpikir dengan muram. Merasa sangat tertekan, dia secara alami memanggil Penatua Dongfang. Sekte master, ada apa? Dipanggil oleh Hu Yan Ming dalam waktu sesingkat itu, Penatua Dongfang secara alami merasa ada sesuatu yang tidak beres. Benar saja, begitu dia bertanya, Hu Yan Ming menjadi sangat marah. Dongfang Wu, sudah ku bilang, apapun yang terjadi, kamu harus mencari tahu apakah hilangnya Limuling ada hubungannya dengan Sekte Musim Semi Kuno kita. Anda punya satu hari untuk menemukannya. Jika Anda tidak dapat menemukannya, lumpuhkan budidaya Anda sendiri. Musuh jauh musuh pertempuran bola perahu tunggal musuh kesepian Yuji. Sekte guru, saya bertanya dengan serius, kata Dongfang Wu dengan wajah sedih. Aku tidak peduli. Singkatnya, aku hanya akan memberimu satu hari. Entah kamu menemukannya atau kamu melumpuhkannya. Hu Yan Ming berkata dengan dingin. Bagus. Dongfang Wu hanya bisa pergi dengan murung. Di kota kecil di luar Sekte Mata Air Kuno, orang-orang dari Sekte Iblis, Aliansi Alkemis, Pulau Yang Ning, dan Sekte Penyaringan Yin berkumpul. Pemandangan seperti itu tentu saja mengejutkan Li Yiming dan yang lainnya. Meskipun mereka sudah tahu bahwa Linlong sangat kuat, mereka masih terkejut melihat kekuatan besar ini berkumpul karena Linlong. Tidak hanya mereka terkejut, tetapi orang-orang dari Sekte Iblis, Aliansi Alkemis, dan Pulau Yang Ning juga terkejut. Mereka tidak menyangka kemampuan Linlong begitu kuat. Di antara orang-orang ini, satu-satunya yang tenang adalah Pan Yi, karena sebagai seorang nabi dengan kemampuan tertentu, dia sudah meramalkan hal-hal tertentu. Kirim jauh, benci di belakang, benci di belakang, benci di belakang, benci di belakang. Sekte guru Li, di mana Tuan Muda Lin sekarang? Master Sekte Iblis Huo Zeng Cheng memandang Li Yiming dan bertanya. Kirim jauh, benci di belakang, benci di belakang, benci di belakang. Kami juga mengatakan hal yang sama ketika kami memasuki Hu Yan Ming, kata Pan Yi, Luo Hong, dan yang lainnya. Tuan Muda Lin telah memasuki Sekte Mata Air Kuno untuk melihat apakah dia dapat menemukan putriku, Li Muling, Li Yiming buru-buru berkata. Bagaimana situasinya? Pan Yi mau tidak mau bertanya. Belum ada kabar, Li Yiming menggelengkan kepalanya, sepertinya situasinya tidak baik. Membuat perseteruan, membuat bola untuk menangkap bulan. Kemudian Li Yiming bertanya, apa akibatmu memasuki Sekte Mata Air Kuno untuk menanyai Hu Yan Ming? Hu Yan Ming itu sangat cerdik. Dia tidak mengakui bahwa hilangnya nona Muli ada hubungannya dengan Sekte Mata Air Kuno. Huo Zeng Cheng menggelengkan kepalanya. Kami juga mengatakan hal yang sama ketika kami memasuki Hu Yan Ming, kata Pan Yi, Luo Hong, dan yang lainnya. Jika dia benar-benar menolak mengakuinya, maka itu akan merepotkan. Li Yiming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Pada saat ini, seseorang tiba-tiba berkata di luar penginapan, Tuan Mudalin, Anda kembali. Mendengar ini, semua orang melihat ke luar penginapan, dan setelah sekilas, wajah mereka langsung menunjukkan ekspresi kegembiraan, karena orang itu tidak lain adalah Lin Long. Tuan Mudalin, apakah ada berita? Begitu Lin Long masuk, mereka buru-buru bertanya. Saya tidak menemukan Muli di dalam. Lin Long menggelengkan kepalanya. Membuat perseteruan, Sun benci di belakang, Perang Bulan, Aku Leng Kamu. Dia tidak menemukan Li Muling di pavilion musim semi-kuno tadi. Mungkinkah hilangnya Nona Muling tidak ada hubungannya dengan sekte musim semi-kuno? Seseorang mau tidak mau bertanya. Tidak, menurutku ini sangat berhubungan, kata Lin Long. Tuan Muda, apakah Anda menemukan petunjuk? Li Yiming bertanya. Tidak ada petunjuk, tapi saya tahu bahwa mereka memang mengirim orang keluar untuk menangkap orang, dan mereka secara khusus menangkap wanita di bawah usia 20 tahun, dan mereka meminta agar mereka tetap perawan, kata Lin Long. Jika itu masalahnya, maka sekte mata air kuno sangat mencurigakan. Mereka benar-benar menangkap wanita seperti itu, sekte musim semi-kuno ini bahkan lebih tercelah daripada sekte iblis kita. Untuk sesaat, semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan rasa marahnya. Saya mendapat kabar bahwa mereka akan mengirim orang keluar malam ini. Karena kami, mereka sangat berhati-hati. Konon kali ini, orang-orang yang keluar untuk menangkap orang semuanya setingkat dengan orang yang lebih tua, kata Lin Long. Tuan Muda, tahukah Anda di mana mereka akan melakukannya? Huo Zhengcheng mau tidak mau bertanya. Itu di kota Yun Tian. Jika waktunya tiba, saya akan mengatur untuk menangkap orang-orang itu apapun yang terjadi, kata Lin Long. Kami akan mendengarkan perintah Tuan Muda, jawab orang-orang di sekitarnya serempak. Sebentar lagi, sudah tengah malam. Lin Long, Huo Zhengcheng, dan yang lainnya, yang sudah bersiap, melihat beberapa sosok hitam menyelinap ke kota Yun Tian. Setelah sampai di sebuah rumah, mereka menggunakan kekuatan mereka yang kuat untuk menangkap seorang gadis muda yang berusia sekitar 16 atau 17 tahun tanpa memberi tahu siapapun. Di kota, Lin Long tidak bergerak karena ada banyak orang di kota. Bahkan jika mereka siap dan kuat, masih ada kemungkinan pihak lain akan melarikan diri. Oleh karena itu, untuk berjaga-jaga, Lin Long memilih pindah ke ruang terbuka di luar kota. Di sana, jika pihak lain tidak memiliki kemampuan yang kuat, mustahil bagi mereka untuk melarikan diri. Sepanjang seluruh proses, Lin Long pada dasarnya adalah yang paling dekat dengan pihak lain sementara yang lain berada lebih jauh. Alasannya tentu saja karena kehendak ilahi Lin Long adalah yang terkuat, dan dia memiliki catatan dan Tian yang dapat menyembunyikan oranya. Begitu mereka bertiga memasuki ruang terbuka, Lin Long langsung bergegas menuju mereka. Melihat Lin Long bergegas keluar, Huo Zhengcheng dan yang lainnya segera mengikuti di belakangnya.